Jika seseorang berkelahi, pasti ada kekayaan yang tidak terduga. Mata Qin Fei Yang berbinar. Baginya saat ini, tidak ada yang lebih diinginkannya selain uang. Wow, Wolf King mengendus keras dan mengeram pada Qin Fei Yang, terlihat sangat bersemangat. Saudara Wolf, apakah kamu menemukan sesuatu? Qin Fei Yang terkejut. Wolf King menganggup dan berlari diam-diam menuju pintu masuk. Qin Fei Yang sangat yakin dengan indera penciuman Wolf King. Dia bergegas mengejar. Di lembah, dua pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun sedang bertarung sengit. Cahaya pedang dan bayangan pedang sangat dahsyat. Hembusan angin menyapu ke segala arah. Keduanya hanya saling menatap. Mereka tidak menyadari bahwa satu orang dan satu serigala telah menyelinap ke lembah dan bersembunyi di balik batu, memandang mereka. Kekuatan mereka tidak terlalu bagus. Qin Fei Yang mengamati sejenak dan sampai pada kesimpulan ini. Keduanya adalah seniman bela diri bintang sembilan. Senjata di tangan mereka pun tak jauh berbeda. Mereka bersaing ketat. Jika mereka terus bertarung seperti ini, keduanya akan menderita. Tapi kenapa mereka berdua berkelahi di sini? Dan sepertinya keduanya ingin saling membunuh. Dia melihat sekeliling dengan curiga. Matanya tiba-tiba tertuju pada gundukan kecil di sebelah kiri. Ada bunga yang indah di gundukan itu. Bunga itu benar-benar berwarna merah jambu, dan ukurannya sebesar kepalan tangan bayi. Itu memancarkan kabut merah muda, dan diliputi dengan aroma yang bisa membuat hati menjadi gila. Mengapa itu terlihat familiar? Gumam Qin Fei Yang. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Itu adalah bunga kebahagiaan. Itu adalah bahan paling penting untuk menyempurnakan Pil Blissful. Pil Blissful memiliki efek ajaib dalam menutrisi yang dan menyehatkan ginjal. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan oleh para pria. Terutama pria kaya dan berkuasa yang memiliki banyak istri dan selir, mereka akan memiliki beberapa istri dan selir di rumah kapan saja. Karena itulah Pil Blissful harganya sangat mahal. Harga pasar pada dasarnya lebih dari 200 koin emas, yang 100 kali lebih mahal dari Ki Gathering Pil. Dan sebagai bahan utama, bunga bahagia tentu saja mahal. Paling tidak, dia bisa membelinya seharga 100 koin emas. Saya bertemu bunga bahagia segera setelah saya tiba. Sepertinya saya membuat pilihan yang tepat dengan datang ke kota beruang hitam. Qin Fei Yang diam-diam senang. Selama dia bisa mendapatkan bunga bahagia ini, itu setara dengan mendapatkan 50 pil pengumpul energi. Ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Saudara Serigala, ayo pergi. Qin Fei Yang terkekeh dan bergegas kegundukan kecil itu dalam beberapa langkah. Ada orang lain melihat Qin Fei Yang tiba-tiba melompat keluar, kedua pemuda itu terkejut. Beraninya kamu berhenti mengikuti dengan cermat. Keduanya berteriak keras. Menghadapi musuh bersama, mereka mengangkat senjata dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Kamu. Tapi saat ini, Wolf King muncul di depan mereka berdua seperti sambaran petir, memperlihatkan taringnya dan memperlihatkan kilatan tak menyenangkan di matanya. Bajingan, kamu mendekati kematian. Namun, keduanya tidak berhenti. Target mereka adalah Wolf King. Pedang tajam dan pedang lebar di tangan mereka memancarkan ketajaman yang mengerikan. Mata Wolf King dipenuhi dengan rasa jijik. Saat pedang tajam dan pedang lebar saling berdekatan, ia membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang lebat. Kemudian, dengan gigitan yang dahsyat, kedua senjata yang sangat keras itu langsung digigit olehnya. Keduanya tercengang saat itu juga. Bahkan pedang yang terbuat dari besi hitam pun bisa digigit. Bukankah taringnya terlalu menakutkan? Itu jelas bukan serigala biasa. Berlari. Mereka berdua memikirkan hal ini pada saat yang sama dan berbalik untuk melarikan diri. Kinfe yang berkata, Saudara serigala, hentikan mereka. Aduh. Wolf King meraung dan dengan cepat menyusul mereka berdua, menghalangi pintu masuk. Keduanya langsung putus asa. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Serigala bukan hanya makhluk ganas, tetapi juga berdarah dingin. Seseorang yang bisa bersaudara dengan serigala jelas bukan orang baik. Kali ini, mereka benar-benar tidak beruntung. Mereka tidak mendapatkan bunga yang membahagiakan dan malah menemukan kombinasi yang aneh. Mereka takut kehilangan nyawa di sini. Kinfe yang mencabut bunga bahagia itu dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat mereka berdua dan tersenyum. Awalnya, aku tidak bermaksud mempersulitmu, tapi siapa yang menyuruhmu menyerangku lebih dulu? Bagaimana kalau begini, tinggalkan semua koin emasnya dan aku akan melepaskanmu. Apa? Semua koin emasnya? Keduanya tiba-tiba memasang wajah pahit. Kinfe yang tersenyum dan berkata, apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Kalau begitu tinggalkan saja tas kian kunmu. Tidak-tidak-tidak. Kami akan memberikannya padamu. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala, mengeluarkan tas kian kun mereka, dan menuangkan setumpuk besar koin emas. Ada lebih dari 100 koin emas, dan itu sangat menggoda. Senyuman di wajah Kinfe yang menjadi semakin cerah. Kota beruang hitam ini bukan hanya tempat dengan orang-orang luar biasa, tetapi bahkan seorang seniman bela diri bintang 9 pun memiliki begitu banyak koin emas. Tampaknya tidak akan lama lagi mereka bisa mengumpulkan seribu koin emas. Saudara Wolf, biarkan mereka pergi. Bagaimanapun, kita semua adalah orang baik. Kita harus menepati janji. Kinfe yang tersenyum dan berkata, orang baik. Ketika kedua pemuda itu mendengar ini, mereka hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Mereka tidak hanya merampas bunga kebahagiaan mereka, tetapi mereka juga menjarah seluruh harta benda mereka. Apakah mereka masih bisa dianggap orang baik? Tampaknya para bandit tidak lebih dari ini. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Namun, keduanya tidak berani angkat bicara. Mereka menundukkan kepala dan berlari keluar seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Kinfe yang berjalan menuju tumpukan koin emas. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berteriak, tunggu. Saudaraku, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kami telah memberimu semua koin emas. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa taskiankun kami. Keduanya berwajah panjang dan hampir berlutut. Kinfe yang tersenyum dan berkata, jangan terlalu gugup, saya hanya ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang berharga di sekitar sini? Hal-hal yang berharga. Keduanya terkejut dan berpikir dengan hati-hati. Salah satu dari mereka berkata, banyak hal yang berharga, tapi tergantung peluang. Peluang setara dengan keberuntungan. Keberuntungan agak tidak bisa diandalkan. Kinfe yang bertanya, apakah anda punya yang sudah jadi? Saudaraku, bagaimana bisa ada makan siang gratis di dunia ini? Keduanya tersenyum pahit. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, saya memikirkan suatu tempat, tetapi saya tidak tahu apakah anda berani pergi. Di mana? Mata Kinfe yang berbinar. Orang itu berkata, dua mil ke selatan, ada ladang pengobatan. Ada berbagai jenis bunga dan tumbuhan aneh. Jika anda memiliki kemampuan, saya jamin anda akan menjadi kaya dalam semalam. Bidang pengobatan. Semangat Kinfe yang terangkat. Dia bertanya, ada berapa banyak bunga dan tumbuhan aneh di sana? Orang itu berpikir sejenak dan berkata, sekitar beberapa ribu. Namun, di sana sangat berbahaya. Saya menyarankan anda untuk tidak pergi. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi. Kinfe yang tersenyum dan menyimpan koin emas itu. Kemudian, dia membawa Wolf King dan berlari ke arah selatan. Mereka benar-benar pergi ke sana. Itu adalah bidang pengobatan di Pill Hall. Apakah mereka memakan isi perut macan tutul? Bukankah lebih baik begini? Jika mereka membuat marah Pill Hall, mereka pasti akan mati. Jadi kamu sengaja menyuruh mereka mengirim mereka ke kematian. Tentu saja, bunga kebahagiaan dan koin emas kita tidak mudah untuk diambil. Namun, kenapa aku merasa pria itu terlihat sedikit familiar? Akrab, dia memang terlihat agak familiar. Aku ingat sekarang, bukankah diakin Fe yang ada dalam daftar orang yang dicari? Sialan, dia bernilai 10 ribu koin emas. Cepat kejar dia, kita tidak bisa membiarkan dia pergi ke bidang pengobatan. Kalau tidak, pelit dari Pill Hall itu akan mendapat manfaat. Kedua pemuda itu buru-buru lari keluar lembah. Namun, dengan kecepatan mereka, bagaimana mereka bisa mengejar mereka? Qin Fe yang dan Wolf King telah menghilang tanpa jejak. Di dalam hutan. Saudara Wolf, ladang pengobatan biasanya milik Pill Hall atau beberapa keluarga besar. Kamu harus berhati-hati nanti. Qin Fe yang memperingatkan. Sebagai seorang pangeran, dia mengetahui beberapa hal seperti punggung tangannya. Ketika dia mendengar dua kata, bidang pengobatan, dia sudah tahu motif kedua orang itu. Namun, itu tidak masalah. Selama dia mengetahui sebelumnya dan mengambil tindakan pencegahan, bahayanya tidak akan terlalu besar. Terlebih lagi, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setengah jam kemudian, Qin Fe yang dan Raja Serigala mendaki ke puncak gunung yang tingginya sekitar 100 sang. Lihat-lihat, gunung-gunungnya tumpang tindih dan pepohonan kuno menghijau. Tiba-tiba, Qin Fe yang melihat ke gunung di sebelah kanan. Matanya bersinar. Sekitar 200 meter jauhnya, ada sebidang tanah yang telah diolah. Banyak bunga dan tumbuhan aneh ditanam rapi di sana. Mereka bergoyang tertiup angin dan memancarkan sinar cahaya. Seolah-olah mereka sedang melambai ke arah Qin Fe yang. Itu adalah bidang pengobatan. Di sampingnya terdapat air terjun yang mengalir ke bawah. Bahkan dari jauh pun mereka bisa mendengar suara air terjun. Di sekitar ladang pengobatan, ada aliran sungai yang jernih. Ikan terlihat berenang di air. Memang ada banyak Qin Fe yang sangat bersemangat. Ketika dia masih muda, dia membaca banyak buku. Dia kurang lebih tahu tentang semua jenis harta karun langka. Dan bidang pengobatan itu, selain ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil pengaman tubuh dan pil pengumpulki, ada juga beberapa ramuan obat yang lebih berharga. Awalnya, jika dia bisa menjarah ladang obat ini, dia akan bisa mendapatkan setidaknya 5000 koin emas. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Karena di pojok kiri lapangan pengobatan terdapat sebuah bangunan kayu kecil. Di balkon, seorang lelaki tua berpakaian hitam setengah terbaring di kursi. Dia sedang minum anggur dan menyenandungkan sebuah lagu sambil memantau situasi bidang pengobatan. Aura orang ini sungguh tak terduga. Dia jelas bukan orang biasa. Qin Fe yang merenung sejenak, berpikir untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung, dia berkata dengan suara rendah, Saudara Serigala, melolonglah dengan seluruh kekuatanmu dan lihat apakah kamu dapat memancingnya. Setelah mengatakan itu, dia berbaring di rumput. Aduh! Wolf King mengumpulkan Qinya sejenak dan melolong keras ke arah bidang pengobatan. Itu mengejutkan semua orang. Kemudian, Wolf King juga terbaring di hutan. Hem! Lelaki tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan melihat ke puncak gunung tempat lelaki dan Serigala itu berada. Seekor anak Serigala berani meneriaki orang tua ini, kamu mendekati kematian. Meskipun dia tidak melihat Wolf King, dia penuh dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya terang menembus langit, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, dan melesat menuju puncak gunung. Ini pertempuran Qi. Saudara Serigala, mundur. Ekspresi Qin Fei yang berubah drastis. Dia buru-buru berbalik dan bergegas menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Wolf King juga tidak berani lalai. Tapi sebelum mereka bisa lari, pertempuran Qi tiba-tiba meledak menuju puncak gunung. Diiringi dentuman keras, puncak gunung langsung terbelah berkeping-keping. Potongan-potongan batu dengan ukuran berbeda berguling ke arah manusia dan Serigala, menghancurkan semua yang dilewatinya. Bang-bang-bang. Qin Fei yang dan Raja Serigala segera menggunakan Qi mereka yang sebenarnya untuk terus menghancurkan bebatuan. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi sementara itu, 42. Seorang pria dan Serigala bersembunyi di hutan lebat, terengah-engah. Sangat dekat. Siapa sangka lelaki tua berbaju hitam itu sebenarnya adalah Raja Perang yang menakutkan. Ini akan sulit. Setelah mengatur nafas, Raja Serigala memandang Qin Fei yang dengan ekspresi bertanya-tanya. Fiuh! Qin Fei yang menghela nafas panjang, lalu terdiam. Memikat harimau menjauh dari gunung jelas tidak akan berhasil. Pihak lain juga adalah Raja Perang, mereka tidak bisa melawannya. Apa yang harus dia lakukan agar berhasil mendapatkan tanaman obat tersebut? Setelah berpikir lama, Qin Fei yang masih belum bisa memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Karena itu, dia membawa Wolf King ke sisi lain dan bersembunyi di puncak gunung, mengawasi pria tua berbaju hitam itu dengan cermat. Beberapa ratus nafas berlalu. Wolf King menoleh untuk melihatnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa menunggu sekarang. Saya tidak percaya orang tua itu akan bertahan di bidang pengobatan selamanya. Bisik Qin Fei yang. Raja Serigala mengangguk. Bagaimanapun, masih banyak waktu. Kemungkinan terburuknya, mereka hanya bisa terus menunggu dan mencari peluang untuk mengambil tindakan. Satu jam lagi berlalu. Suara gemericik lemah tiba-tiba terdengar. Qin Fei yang memandang Raja Serigala dengan ekspresi bingung. Wolf King membuka mulutnya dengan canggung. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan berkata, pergilah, tapi jangan terlalu berisik. Dia telah mengasingkan diri di kastil selama sepuluh hari tanpa setetes airpun. Setelah meninggalkan kastil, dia bergegas ke kota beruang hitam tanpa henti. Belum lagi Raja Serigala, bahkan dia merasa sedikit lapar. Wow wow. Wolf King menggeram beberapa kali, seolah memperingatkan Qin Fei yang untuk berhati-hati, lalu diam-diam mundur. Bukan hanya lima puluh napas. Wolf King kembali ke sisi Qin Fei yang. Sangat cepat. Qin Fei yang terkejut. Wolf King menggelengkan kepalanya, merentangkan kaki depannya, menunjuk ke kaki gunung di belakangnya, dan menggeram. Melihat ini, Qin Fei yang bingung. Dia berkata, sebaiknya Anda membawa saya ke sana. Namun, Wolf King tidak turun gunung. Dia berbalik dan menatap hutan lebat di bawah. Qin Fei yang juga menoleh, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat dia hendak bertanya, dua sosok tiba-tiba keluar dari hutan dan memasuki garis pandangnya. Mengapa mereka ada di sini juga? Qin Fei yang terkejut. Keduanya adalah dua pemuda yang ditemuinya di lembah. Mungkinkah mereka juga menginginkan bagian dari hasil jarahan? Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang. Dia sebenarnya ingin berperan sebagai belalang yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Dia benar-benar mendekati kematian. Bersikaplah lembut. Jangan mengkhawatirkan hal lama itu. Aku tahu. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Tapi di mana persembunyian Qin Fei yang ini? Ada banyak sekali tempat untuk bersembunyi di sini. Entah di mana dia berada. Ayo naik dan melihat. Keduanya berdiskusi dengan suara rendah sambil mendaki menuju puncak gunung tempat Qin Fei yang dan Raja Serigala berada. Bagaimana mereka tahu namaku? Qin Fei yang mengerutkan kening. Wolf King menoleh untuk menatapnya, seolah bertanya, apa yang harus saya lakukan? Setelah merenung sebentar. Senyuman dingin muncul di wajah Qin Fei yang. Dia mengeluarkan bunga kebahagiaan dan menanamnya di tanah. Kemudian, dia menutupi jejaknya sedikit dan meluncur menuruni sisi lain gunung bersama Raja Serigala. Ikut denganku. Setelah memasuki hutan lebat di bawah, Qin Fei yang membawa Wolf King dan bergegas menuju air terjun. Setelah selusin nafas, Qin Fei yang bersembunyi dibalik semak-semak di samping air terjun dan melihat ke puncak gunung. Wolf King memandangnya dengan bingung. Saya ingin menggunakan bunga bahagia itu sebagai umpan untuk membuat kedua pemuda itu berkelahi dan memancing lelaki tua berbaju hitam itu pergi. Qin Fei yang menjelaskan dengan suara rendah. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah mereka berdua akan menahan diri karena mereka takut pada lelaki tua berbaju hitam dan menunggu sampai mereka meninggalkan area ini untuk bertarung. Ini berarti rencananya gagal. Tentu saja, kegagalan rencananya tidak berarti dia akan kehilangan bunga kebahagiaan itu. Karena dia bisa merebutnya lagi dari mereka berdua. Pada saat ini, kedua pemuda itu akhirnya mendaki ke puncak gunung. Aroma bunga yang memabukkan langsung menyerang lubang hidung mereka. Baunya enak sekali. Itu bunga yang penuh kebahagiaan. Pada saat yang sama, mereka berdua melihat bunga yang penuh kebahagiaan. Salah satu dari mereka hendak menerkamnya. Jiang Wei, jangan terburu-buru. Orang lain buru-buru berteriak. Jangan terburu-buru. Jiang Wei tertegun dan mencibir. Mu Fei, apakah kamu masih ingin merebutnya dariku? Babi sekali. Mu Fei diam-diam membencinya dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kita bertarung di sini dan mengkhawatirkan makhluk tua itu, belum lagi bunga yang penuh kebahagiaan, kita bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidup kita. Mendengarnya, Jiang Wei merasa takut dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mu Fei berkata, pilih dulu, dan setelah kita pergi dari sini, kita akan bertarung lagi. Jiang Wei berpikir sejenak dan menganggup, oke, tapi kita harus memperjelas siapa yang akan menyimpan bunga bahagia itu. Lagi pula, aku tidak merasa nyaman membiarkanmu menyimpannya. Mu Fei mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan main-main di sini, aku akan membiarkanmu menyimpannya. Oke, aku berjanji tidak akan main-main. Jiang Wei langsung menyetujuinya. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Ketika benda itu masuk ke sakunya, tidak mungkin dia mengeluarkannya lagi. Mu Fei berkata, pergi dan ambil. Jiang Wei perlahan merangkak menuju bunga yang penuh kebahagiaan itu. Semakin dekat dia, semakin cerah senyuman di wajahnya. Tapi saat ini, mulut Mu Fei tersenyum mengejek. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia seperti ular berbisa yang terbangun, tiba-tiba melompat keluar dan tanpa ampun menendang pantat Jiang Wei. Ah! Jiang Wei melolong kesakitan di tempat, merindukan bunga yang penuh kebahagiaan itu. Seperti bola karet, dia berguling menuju sungai di bawah. Kamu pikir kamu siapa? Sampai benar-benar ingin bertarung denganku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mu Fei mencibir dan meraih bunga bahagia itu. Kamu benar-benar berani datang ke sini dan berperilaku kejam, kembali ke sini dan mati. Lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba bangkit dan memandang ke arah puncak gunung, matanya dingin dan tajam. Pergilah ke neraka, orang tua. Mu Fei mengutuk dan berbalik untuk berlari menuruni gunung dan masuk ke hutan. Pada saat yang sama, diiringi bunyi gedebuk, Jiang Wei terjatuh ke sungai. Ladang pengobatan berada tepat di seberang sungai. Mu Fei, aku akan membunuhmu. Sambil meraung, dia segera naik ke darat dan mencapai puncak gunung dengan beberapa lompatan. Melihat Mu Fei sudah memasuki hutan di bawah, dia buru-buru mengejarnya. Dia telah dibutakan oleh amarah dan benar-benar melupakan lelaki tua berkulit hitam itu. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu lagi. Dia berdiri di tepi teras, wajahnya muram, tangannya terkepal, pecah-pecah tanpa henti. Setelah diabaikan oleh Mu Fei dan Jiang Wei, dia juga marah. Namun, dia tidak mengejar mereka berdua. Mu Fei yang, yang bersembunyi di samping air terjun, tidak bisa menahan cemberut. Tampaknya lebih sulit daripada yang dia bayangkan untuk memancing lelaki tua ini pergi. Mu Fei, jika kamu tidak meninggalkan bunga bahagia hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menyerah. Raungan marah Jiang Wei datang dari jauh. Bunga yang penuh kebahagiaan. Lelaki tua bertubuh hitam itu bergetar dan dia melompat dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia telah berubah menjadi elang. Kakinya tidak menyentuh tanah saat dia melintasi ladang obat dan sungai, dengan cepat mencapai puncak gunung dan memandang ke hutan di bawah. Haha, jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan bunga bahagia itu. Dia tersenyum dingin, battle aoranya memancar keluar, berubah menjadi aliran cahaya, langsung mengalir ke dalam hutan dan menghilang. Saudara Wolf, kesempatannya ada di sini, cepat. Qin Fei yang tertawa. Manusia dan serigala, seperti harimau lapar yang turun gunung, dengan cepat berlari ke ladang pengobatan. Tanpa sepatah katapun, mereka dengan gila-gilaan menjarah tanaman obat. Meski banyak liku-liku, mereka akhirnya berhasil menipu lelaki tua itu. Huff, kamu masih menginginkan bunga yang indah, bermimpilah. Di dalam hutan, Mu Fei mencibir. Orang tua itu juga ada di sini. Ekspresinya berubah, dan dia memandang ke depan. Seratus meter jauhnya, ada sekumpulan bebatuan, rerumputan liar, dan semak belukar. Lima puluh meter jauhnya, ada sungai yang deras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, dengan cepat berlari ke kelompok batu, bersembunyi dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, Jiang Wei juga berlari dengan panik. Di belakangnya, lelaki tua berbaju hitam mendekat dengan cepat, penuh niat membunuh. Sial, aku benar-benar melupakan dia. Mu Fei, tunggu saja, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat. Jiang Wei mengutuk dan berlari ke tepi sungai. Tanpa ragu, dia melompat turun dan menghilang dalam sekejap. Lelaki tua berbaju hitam itu mengejar ke sungai, memandangi sungai yang deras, wajahnya yang muram hampir meneteskan air. Anggaplah dirimu beruntung. Setelah sekian lama, dia berkata dengan dingin, berbalik, dan bergegas menuju bidang pengobatan. Dibandingkan dengan bunga yang penuh kebahagiaan, bidang pengobatan lebih penting. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Namun, ketika dia kembali ke bidang kedokteran, dia tercengang. Di mana jamunya? Mengapa semuanya menghilang? Tidak baik. Itu pasti hanya pengali perhatian sekarang. Dua bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Dia meraung, membawa amarah yang sangat besar, dan mengejar Mufei dan Jiang Wei lagi. Tapi dia tidak menyadari bahwa begitu dia pergi, seorang manusia dan serigala muncul dari udara. Itu adalah Raja Serigala dan Qin Fei Yang. Wolf King memandang ke puncak gunung, matanya penuh sarkasme. Saudara Serigala, ayo pergi. Meskipun Mufei dan Jiang Wei sekarang menjadi kambing hitam, jika kita tertangkap, mereka pasti akan menjual kita. Meskipun kita belum menarik perhatian, ayo cepat ke kota beruang hitam dan jual ramuan ini. Kata Qin Fei Yang. Wolf King menyeringai, matanya penuh tawa menyeramkan. Suara mendesing. 43. Kota beruang hitam. Ada empat gerbang kota. Ada poster buronan di setiap gerbang kota. Siapapun yang lewat akan melirik penasaran. 10.000 koin emas. Siapa sebenarnya Qin Fei Yang ini? Ini sebenarnya sangat berharga. Ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan di kota beruang hitam. Saat matahari terbenam di barat, Qin Fei Yang akhirnya keluar dari hutan dan memasuki jalan datar sendirian, berjalan menuju gerbang utara. Ada pun Raja Serigala, dia pasti tidak bisa memasuki kota, jadi Qin Fei Yang membiarkannya bersembunyi di kastil untuk sementara waktu. Berjalan di jalan. Awalnya, Qin Fei Yang tidak merasakan apapun. Namun secara bertahap, dia menemukan suasananya agak aneh. Orang-orang yang lewat yang diatemui semuanya memandangnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Dan mereka semua mengikuti di belakangnya. Mereka tampaknya sedikit tidak ramah. Rakyat. Semakin. Tapi tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Mereka semua menatap Qin Fei Yang seolah-olah sedang menatap sepotong kue yang lesat. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia berhenti. Kerumunan di belakangnya juga berhenti serentak. Beberapa orang bahkan meletakkan senjata di pinggangnya. Suasana saling bermusuhan dengan cepat menyebar di tempat ini. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan terus berjalan menuju gerbang utara tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kerumunan di belakangnya juga perlahan mengikuti. Segera. Qin Fei Yang datang ke gerbang kota. Para penjaga di kedua sisi gerbang kota melihatnya dan wajah mereka menjadi sangat serius. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang bingung. Saat dia hendak memasuki kota, matanya tiba-tiba tertuju pada poster buronan di sebelahnya. Ada potret di poster buronan. Bukankah itu dia? Di bawah potret itu, ada beberapa baris kata-kata besar. Nama orang ini adalah Qin Fei Yang. Dia membunuh orang seperti lalat dan tidak bisa dimaafkan. Siapapun yang memenggal kepalanya akan diberi hadiah 10 ribu koin emas. Di sebelah dia, ada juga segel merah besar. Raja Yang dari Kabupaten Yan. Qin Fei Yang seperti sambaran petir. Dia sebenarnya diinginkan. Terlebih lagi, itu adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Raja Yang, penguasa Kabupaten Yan sendiri. Semua keraguan di hatinya langsung teratasi. Tidak heranmu Fei dan dua orang lainnya mengetahui namanya. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu aneh? Sekarang, dia setara dengan tumpukan koin emas yang berkilauan. Siapapun yang melihatnya pasti iri. Pangeran Yan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap segel itu, matanya dipenuhi cahaya dingin yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Han pasti meminta Raja Yan mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah dia kembali ke ibu kota. Keluarga kerajaan yang bermartabat sebenarnya mengeluarkan surat perintah penangkapan tanpa penyelidikan apapun. Ini benar-benar tidak masuk akal dan menggelikan. Sudah waktunya bagi keluarga kerajaan yang tak tertahankan untuk menghilang. Tapi sekarang, dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Hal terpenting saat ini adalah melarikan diri. Qin Fei yang melirik kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu belum bergerak? Apakah kamu tidak percaya diri? Kerumunan itu terdiam. Memang itu karena mereka kurang percaya diri. Meskipun Zhang Xuan terlihat muda, fakta bahwa ia diinginkan oleh keluarga kerajaan sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang pertama yang menonjol. Qin Fei yang menyeringai dan tiba-tiba berbalik. Kerumunan di belakangnya segera mundur beberapa langkah karena panik. Dentang-dentang. Pada saat yang sama, mereka menghunuskan pedang mereka. Jangan biarkan dia pergi. Kita banyak sekali. Kita bisa menenggelamkannya dengan seteguk air liur kita masing-masing. Jangan takut. Melihat Qin Fei yang hendak melarikan diri, beberapa penjaga segera berteriak. Mari kita lihat siapa yang berani menghalangi jalan hari ini. Qin Fei yang tersenyum dingin dan melangkah maju dengan langkah besar. Kerumunan terus mundur. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Bunuh dia bersamaku. Melihat ini. Salah satu penjaga meraung dan mengangkat pedang di tangannya, menebas punggung Qin Fei yang. Penjaga lainnya segera menyerbu ke depan juga. Huh. Qin Fei yang mendengus dan tiba-tiba berbalik. Chang Sui muncul dalam sekejap. Dentang. Pedangnya patah di tempat. Qin Fei yang melancarkan beberapa pukulan dengan kecepatan kilat. Oh. Para penjaga menjerit kesakitan dan menabrak dinding di belakang mereka seperti meteorit. Mereka memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Dia sangat kuat. Melihat pemandangan ini, kerumunan di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Para penjaga itu semuanya adalah master bela diri bintang satu. Tapi di depan orang ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kepalanya bernilai 10 ribu koin emas. Tunggu apa lagi? Ayo bekerja sama dan bunuh dia. Kita akan membagi 10 ribu koin emas secara merata. Kedua penjaga itu meraung. Membunuh. Manusia mati demi kekayaan. Burung mati demi makanan. Di bawah godaan koin emas, kerumunan di sekitarnya akhirnya mengayunkan pisau mereka ke arah Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang dingin. Dengan Chang Sui di tangannya, dia seperti tiranosaurus berbentuk manusia. Kemanapun dia pergi, darah berceceran di langit. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Dia membuka celah dan meninggalkan pengepungan. Lebih dari selusin orang tergeletak di tanah, meratap. Jangan biarkan dia kabur. Orang-orang lainnya mengerumuni Qin Fei Yang. Saya menasihati Anda, yang terbaik adalah memiliki kesadaran diri. Qin Fei Yang dengan dingin mengucapkan kata-kata ini. Kemudian, dia menggunakan shifting smokey steps dan memasuki hutan tanpa menoleh ke belakang. Dia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Temukan dia. Kerumunan pun mengikuti hingga ke dalam hutan. Apa yang telah terjadi? Saat ini, seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap berjalan keluar dari kota beruang hitam dan memandang para penjaga dengan bingung. Kapten, Qin Fei Yang telah muncul. Dia melarikan diri ke dalam hutan. Semuanya, kejar dia. Beberapa penjaga buru-buru berkata. Qin Fei Yang. Mendengar ini, mata pria parubaya itu memancarkan cahaya dingin yang kuat. Dia berkata, kalian tetap di sini dan jaga. Jangan biarkan siapapun yang mencurigakan pergi. Ya. Beberapa penjaga berkata dengan hormat. Kemudian, pria parubaya itu berlari menuju hutan. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apapun. Karena setelah Qin Fei Yang berlari ke dalam hutan, dia memasuki kastil. Kota beruang hitam memiliki surat perintah penangkapan. Kota-kota lain juga harus memiliki surat perintah penangkapan. Sepertinya saya tidak akan bisa bergerak satu inci pun di kabupaten Yan di masa depan. Qin Fei Yang berdiri di samping Wolf King dengan ekspresi muram. Oh! Wolf King menggeram, seolah bertanya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jika dia tidak bisa memasuki kota, ramuan obat yang dia jarah tidak akan ada gunanya. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Qin Fei Yang menghiburnya dan bergumam pada dirinya sendiri, seandainya ada pil bentuk ilusi. Pil bentuk ilusi dapat mengubah penampilan seseorang. Tapi di mana dia bisa menemukan pil bentuk ilusi di hutan belantara ini? Kamu tetap di sini, aku akan keluar dan melihat. Qin Fei Yang mengingatkan Raja Serigala, lalu meninggalkan kastil dan muncul di hutan. Setelah itu, dia bersembunyi di sana-sini, sampai ke tepi hutan, dan melihat ke arah gerbang kota. Sejumlah besar orang berkerumun keluar kota, dan target mereka adalah hutan tempat dia berada. Sepertinya berita kemunculanku sudah menyebar di kota beruang hitam. Qin Fei Yang hendak berbalik dan pergi. Tapi tiba-tiba, dia menemukan dua sosok yang dikenalnya di antara kerumunan yang keluar dari kota. Mengapa mereka ada di kota beruang hitam? Gumam Qin Fei Yang. Keduanya adalah Luo Qingzu dan Zhao Suanger. Saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam melompat keluar kota dan mendarat di tembok kota. Seluruh tubuhnya memancarkan kipertempuran emas. Berdiri di sana, dia jelas sangat mempesona. Raja Perang. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Pada saat yang sama, Luo Qingzu dan Zhao Suanger juga mengerutkan kening. Mereka berdiri di bawah tembok kota dan menatap pria itu. Pria parubaya itu seperti seorang raja, mengamati hutan di depannya. Tatapan tajamnya membuat orang gemetar. Tiba-tiba, dia melihat Qin Fei Yang berdiri di tepi. Di matanya, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Bajingan kecil, kamu di sini. Dia tersenyum dingin dan langsung melompat turun dari tembok kota. Kakinya tidak menyentuh tanah dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Sebenarnya ada raja perang, kalian sangat memujiku. Qin Fei Yang mencibir dan berbalik memasuki hutan tanpa melihat ke belakang. Semua orang di dekat gerbang kota juga menoleh dan kebetulan melihat tampilan belakang Qin Fei Yang. Tiba-tiba, mereka sepertinya sudah memakan obat perangsang dan bergegas menuju hutan. Itu benar-benar dia. Bukankah dia terlalu berani? Luo Qingzu dan Zhao Suanger saling berpandangan, alis indah mereka semakin dalam. Zhao Suanger bertanya dengan suara rendah, Saudari Qingzu, apakah kamu ingin membantunya? Ini. Luo Qingzu ragu-ragu. Membantu Qin Fei Yang sama dengan melawan keluarga Lin di kota Swallow. Tidak. Ada juga keluarga kerajaan sekarang. Jika ketahuan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun keluarga Lin dan keluarga kerajaan tidak berani membunuhnya secara terbuka, mereka dapat mengirim orang untuk membunuhnya. Pada saat itu, mustahil untuk mencegahnya. Bantu dia sekali lagi, tapi kita pasti tidak bisa memberitahu keluarga Lin. Luo Qingzu berkata dengan suara rendah. Zhao Suanger mengangguk. Keduanya juga berjalan ke dalam hutan satu demi satu. Entah itu temperamen atau penampilan, semuanya luar biasa. Kemanapun mereka pergi, pemandangannya indah. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka semua mencari Qin Fei Yang. Mereka juga mencarinya. Namun, setelah mencari beberapa ratus meter, mereka tidak dapat menemukan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi, tidak ada kabar dari tempat lain. Rasanya seperti Qin Fei Yang telah menghilang dari muka bumi. Luo Qingzu dan Zhao Suang, air kembali ke tepi hutan. Di tepi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Suasananya tenang. Semua orang mengira Qin Fei Yang telah melarikan diri ke kedalaman hutan, jadi mereka semua pergi ke kedalaman hutan untuk mencarinya. Kedua wanita itu berdiri di samping pohon besar dan mengamati hutan di depan mereka, alis mereka berkerut. Dengan begitu banyak orang memasuki hutan, dan bahkan seorang raja perang, seekor lalat pun harus ditemukan. Di mana orang ini bersembunyi. Malam tiba, hutan menjadi gelap gulita. Namun, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka memegang obor dan mencari kemana-mana, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai menemukannya. Luo Qingzu berkata, dia pasti melarikan diri ke pegunungan. Ayo kita kembali ke kota dulu dan kembali besok pagi untuk melihatnya. Zhao Suanger mengangguk. Dua wanita cantik, apakah kamu mencariku? Tapi saat mereka berdua berbalik, terdengar tawa samar dari dedaunan di atas. Keduanya tertegun dan melihat ke atas. Segera, mereka melihat bayangan hitam, menyingkirkan dahan, melompat ke bawah dan mendarat dengan mantap di tanah. Siapa lagi dia selain Qin Fei Yang? Kamu bersembunyi di atas sana. Luo Qingzu dan Luo Qingzu memandangnya dengan kaget. Qin Fei Yang tertawa, jika saya bersembunyi di sana, saya pasti sudah ketahuan sejak lama. Awalnya, dia bersembunyi di kastil. Ketika tidak ada lagi langkah kaki, dia berlari keluar dan bersembunyi di pohon besar di dekatnya, mencari kesempatan untuk memasuki kota. 44. Lalu di mana kamu bersembunyi? Zhao Suanger memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Sungguh luar biasa dia bisa menghindari kejaran Panglima Perang. Tapi Qin Fei Yang tidak memikirkan masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, Cantik, kita adalah teman lama. Bisakah Anda membantu saya sedikit? Teman-teman lama. Mata kedua wanita itu tiba-tiba melebar. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Itu salah bicara. Sebenarnya aku ingin mengatakan bahwa kita adalah teman lama. Melihat ini. Kedua wanita itu benar-benar tidak tahu. Apakah Qin Fei Yang sengaja menggoda mereka? Atau apakah itu benar-benar kesalahan lidah? Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang menjadi semakin malu. Dia terbatuk dan buru-buru mengganti topik. Kamu telah melihat situasiku saat ini. Jika aku tidak mengubah penampilanku, akan sulit untuk bertahan hidup di Kabupaten Yan. Luo Qingzu berkata, Jadi, Anda ingin kami membantu Anda menemukan pantom eliksir? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kamu benar-benar pintar. Luo Qingzu menganggup dan berkata, Oke, tapi kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Kamu setuju begitu saja. Qin Fei Yang tercengang. Bukankah itu terlalu mudah? Zhao Su Wanger berkata, Sebenarnya, kami di sini untuk membantumu. Karena kami semua tahu bahwa kamu dianiaya. Qin Fei Yang agak terkejut, dan dia berkata dengan penuh terima kasih, Terima kasih, nona muda. Saya, Qin Fei Yang, akan selamanya mengingat kebaikan ini di hati saya, dan saya sama sekali tidak akan menceritakan masalah ini kepada orang lain. Luo Qingzu tersenyum dan mengeluarkan kotak diok dari tas kosmosnya. Dia menyerahkannya kepada Qin Fei Yang dan berkata, Ada yang kamu inginkan di sini. Qin Fei Yang buru-buru membuka kotak diok itu. Pil putih bersih tanpa cacat memasuki garis pandangnya. Itu memang pantom eliksir. Luo Qingzu tersenyum dan berkata, Pantom eliksir ini awalnya disediakan untuk keperluan penyelamatan hidupku. Karena kamu membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Tapi ingat, mulai sekarang, kamu berhutang budi padaku. Pantom eliksir memang merupakan cara yang bagus untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Karena sulit bagi orang lain untuk mengenali wajah orang asing. Terima kasih. Qin Fei Yang memandangnya dengan rasa terima kasih, mengeluarkan pil bentuk ilusi, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Wajah Qin Fei Yang berubah dengan cepat. Dalam waktu kurang dari lima napas. Wajah yang benar-benar asing muncul di depan Luo Qingzu dan Luo Qingzu. Qin Fei Yang masih berpenampilan seorang pemuda, tetapi dia terlihat sedikit pucat dan memiliki aura seorang sarjana. Zhao Suanger mengeluarkan cermin dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil cermin dan melihatnya dengan cermat. Dia menganggup dan tersenyum, Lumayan, lumayan. Dengan cara ini, saya bisa memasuki kota secara terbuka. Momo-ngomong, kenapa kamu ada di kota beruang hitam? Qin Fei Yang mengembalikan cermin itu kepada Zhao Suanger dan memandang keduanya dengan curiga. Luo Qingzu tersenyum dan berkata, Paman saya tinggal di kota beruang hitam. Karena sedang dalam perjalanan, saya memutuskan untuk mengunjunginya. Dalam perjalanan, Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dilihat dari nada suaranya, Luo Qingzu sepertinya tidak terlalu menyukai orang yang disebut Paman ini. Tapi ini urusan keluarga orang lain, dan dia tidak bisa diganggu. Zhao Suanger berkata, Qin Fei Yang, kamu harus berhati-hati sekarang. Jangan mengekspos dirimu sendiri. Panglima perang yang mengejarmu berasal dari keluarga Lin di kota Yan. Dan menurut sumber kami, ada orang-orang dari Lin keluarga di setiap kota di kabupaten Yan. Luo Qingzu menambahkan, kami datang ke kota beruang hitam pagi ini. Surat perintah penangkapan Anda dikeluarkan kemarin, jadi kami pergi untuk bertanya-tanya. Barisan yang sangat banyak. Bajingan ini benar-benar menganggapku tinggi. Qin Fei Yang mencibir. Suara mendesing. Saat ini, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Qin Fei Yang menoleh, dan ekspresinya sedikit terkejut. Kemudian, sedikit keceriaan muncul di wajahnya. Orang yang datang adalah lelaki tua berkulit hitam yang menjaga ladang tanaman obat. Mu Fei dan Jiang Wei juga ada di sana. Namun saat ini, keduanya mengalami memar di sekujur tubuh. Mereka seperti dua anak ayam yang terluka. Pria tua berbaju hitam itu memegang satu di masing-masing tangannya. Sepupu. Qin Fei Yang diam-diam menertawakan kemalangannya. Tapi tiba-tiba, teriakan terkejut datang dari samping. Apa? Dia sangat terkejut. Dia menoleh untuk melihat Luo Qingzu dan bertanya, siapa sepupumu? Dia. Luo Qingzu menunjuk ke arah Jiang Wei. Qin Fei Yang tercengang. Jiang Wei adalah sepupu Luo Qingzu. Bukankah ini terlalu kebetulan? Sepupu. Mengapa kamu di sini? Sepupu, selamatkan aku. Ketika Jiang Wei melihat Luo Qingzu, awalnya dia sedikit terkejut. Kemudian, dia meminta bantuannya. Pria tua berkulit hitam itu juga memandang Luo Qingzu. Jejak keterkejutan melintas di matanya, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia langsung melewati mereka bertiga. Sepupu, aku mohon. Jika aku dibawa ke pilhol, meskipun aku tidak mati, aku akan kehilangan lapisan kulit. Jiang Wei berteriak dengan cemas. Luo Qingzu mengerutkan alisnya dengan erat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia berkata, Senior, harap tunggu. Pria tua berbaju hitam itu berhenti dan menoleh untuk melihat Luo Qingzu. Dia berkata dengan muram, Luo Qingzu, orang tua ini tahu bahwa identitasmu tidak sederhana. Tapi kali ini, Jiang Wei mendapat masalah besar. Bahkan kamu mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Bolehkah saya bertanya pada senior, apa yang serius? Luo Qingzu mengerutkan kening. Pria tua berbaju hitam itu berkata, dia dan Mufei merampok semua ramuan obat di bidang pengobatan pilhol milikku. Apakah menurutmu ini serius? Apa? Ekspresi Luo Qingzu berubah. Dia dengan marah memarahi, Sepupu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Jiang Wei buru-buru berkata, Saya tidak bersalah. Mufei dan saya dimanfaatkan oleh seseorang. Mufei juga dengan cepat berkata, Ya, ya, ya. Itu Qin Feiyang dan serigala sialan itu. Tapi tidak peduli bagaimana kami menjelaskannya, lelaki tua bajingan ini tidak mempercayai kami. Hem. Luo Qingzu dan Zhao Suanger saling berpandangan. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Qin Feiyang. Qin Feiyang berdiri tegak, wajahnya tenang dan dia tidak terlihat bersalah sama sekali. Melihat ini, Jiang Wei sangat cemas hingga dia hampir kencing di celana. Dia mendesak, Sepupu, apa gunanya melihatnya? Cepat bantu aku memikirkan cara. Saya benar-benar tidak bersalah. Namun, dia tidak tahu kalau orang yang dilihat sepupunya saat ini adalah pelakunya. Luo Qingzu sadar kembali dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Dia membungkuk dan berkata, Senior, saya tahu betul kepribadian sepupu saya. Dia pasti tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Bisakah Anda bermurah hati? Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Setelah lelaki tua berbaju hitam itu selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menuju kota. Adapun Qin Feiyang, dia hanya meliriknya dari awal sampai akhir. Setelah melihat lelaki tua berbaju hitam itu pergi, Luo Qingzu berbalik dan menatap Qin Feiyang. Dia berkata dengan marah, Kamu terlalu berani. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Qin Feiyang, kamu benar-benar tidak bijaksana kali ini. Ancaman dari keluarga Lin di kota Yan belum teratasi. Sekarang, kamu telah menyinggung istana Pil. Tahu apa yang harus kukatakan padamu? Zhao Suwanger menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak melakukan apapun. Jangan menuduh orang baik, kata Qin Feiyang dengan wajah polos. Bagaimanapun, dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kamu orang baik. Kedua gadis itu marah sekaligus geli. Kamu sendirian. Luo Qingzu dengan dingin berkata sebelum dia segera pergi. Qin Feiyang bertanya dengan suara rendah, Nyonya Suwanger, apakah Luo Qingzu tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga pamannya? Sepertinya ada konflik. Namun, saya tidak tahu detailnya. Zhao Suwanger menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang berkata, Lalu mengapa kamu bersamanya? Zhao Suwanger tersenyum dan berkata, Saya ingin memasuki istana kekaisaran Beladiri di kota Bintang Bulan. Itu sebabnya saya meminta bantuannya. Dia orang baik. Dia setuju untuk membantu saya tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Ujian di istana kekaisaran Beladiri jauh lebih ketat daripada olah seni Beladiri. Apakah kamu bisa lulus atau tidak? Itu soal lain. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju gerbang kota. Ketika mereka hampir mencapai gerbang kota, Zhao Suwanger berkata dengan suara rendah, Meskipun kamu telah mengubah penampilanmu, kamu masih perlu menyamar ketika menjual ramuan itu. Jika tidak, kamu akan menimbulkan kecurigaan. Saya tidak punya jamu. Apa yang bisa saya gunakan untuk menjualnya? Mengapa kamu tidak memberiku beberapa? Kata Qin Feiyang. Kamu sangat tidak jujur. Zhao Suwanger memutar matanya ke arahnya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke kota, meninggalkan Qin Feiyang dengan pemandangan belakangnya yang indah. Dia menghilang ke dalam kerumunan. Gadis kecil ini, dia cukup licik. Dia sebenarnya ingin menipuku, tapi dia masih sedikit kurang berpengalaman. Sudut mulut Qin Feiyang sedikit terangkat. Namun, apa yang dikatakan Zhao Suwanger masuk akal? Memang perlu untuk menutupinya. Lebih-lebih lagi. Dia tidak bisa membeli semuanya sekaligus. Dia harus menjualnya dalam beberapa batch. Sesampainya di depan gerbang kota, Qin Feiyang melirik poster buronan dan memasuki kota dengan megah. Dia menemukan restoran biasa untuk ditinggali untuk sementara waktu karena dia tidak punya uang di sakunya. Baginya saat ini, dia hanya bisa mencari restoran kelas atas, megah, dan kelas atas. Dia beristirahat selama satu malam. Keesokan paginya, Qin Feiyang pergi membeli jubah dan satu set pakaian hitam. Setelah berdandan sedikit, dia memasuki pavilion harta karun kota beruang hitam dan berhasil menjual jamu batch pertama. Dia mendapatkan 2.100 koin emas. Namun, 2.100 koin emas ini, dia menukarnya dengan key gathering pills di tempat. Totalnya seribu. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Feiyang bersembunyi di kastil, meniru goresan kedua dari kata, kembali. Tiga hari kemudian. Di buku besi, seberkas cahaya tiba-tiba mekar. Pukulan kedua akhirnya selesai. Ledakan. Wilayahnya juga menerobos dan dia menjadi master bela diri bintang tiga. Paman Yuan, terima kasih telah memberiku harta ini. Gumam Qin Feiyang. Kalau terus begini, dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Selama dia menyalin setiap hari, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun konsumsi key gathering pills membuat hatinya sakit. Seribu key gathering pills, dia dan Wolf King masing-masing mengambil setengahnya. Wolf King masih memiliki 300 pill tersisa, tapi dia sudah menggunakan semuanya. Koin emas? Oh koin emas, kenapa kamu begitu tidak berguna? 45. Meski cuaca panas, jalanan kota beruang hitam masih ramai dengan kebisingan. Qin Feiyang berjalan di antara kerumunan dan mendengarkan dengan seksama. Perlahan-lahan, sudut mulutnya membentuk senyuman. Meski tiga hari telah berlalu, topik yang paling banyak dibicarakan tetaplah dia. Lebih-lebih lagi, masih banyak orang yang pantang menyerah dan membentuk tim untuk mencarinya di pegunungan luar kota. Adapun Mufei dan Jiang Wei, setelah serangkaian interogasi dan penyelidikan oleh petinggi Istana Pil, mereka terbukti tidak bersalah dan dibebaskan. Sekarang, semua ujung tombak diarahkan ke Qin Feiyang. Keluarga Lin Raja pertempuran kota yang telah menerima perintah dari Lin Han untuk menemukan Qin Feiyang apapun yang terjadi. Namun, selain Luo Qingzu dan Zhao Suang Er, tidak ada yang tahu bahwa Qin Feiyang telah menyelinap ke kota. Luangkan waktumu untuk menemukannya. Saat aku masuk ke dalam Battle King dan mengaktifkan Battle Sol ku, itu akan menjadi saat kematianmu. Qin Feiyang menyelinap diam-diam. Lima tahun yang lalu, ia dikenal sebagai monster yang hanya muncul setiap 10 ribu tahun sekali. Dan sekarang, dia tidak hanya memiliki formula ilahi enam kata, dia juga menerobos alam prajurit dan membuka pintu potensi tingkat pertama. Dia telah terlahir kembali. Entah itu bakat atau potensi, dia lebih baik dari sebelumnya. Ditambah lagi, yayasannya masih ada. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia yakin bahwa dia akan dapat kembali menjadi master bela diri bintang 9 dalam waktu setengah tahun. Atau bahkan melangkah lebih jauh. Yang paling penting sekarang adalah sumber daya. Qin Feiyang menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan dengan cepat bergegas ke pavilion harta karun. Ketika dia tiba di dekat pavilion harta karun, dia menemukan sebuah gang gelap. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia mengeluarkan jubah dan pakaian hitam dari tas kiankunnya dan sedikit menyamar. Kemudian, dia melangkah ke pavilion harta karun. Dia mengenakan jubah dan pakaian hitam. Pakaian ini membuatnya terlihat sangat misterius. Begitu dia masuk ke pavilion harta karun, dia menarik banyak tatapan penasaran. Namun, ketika seorang wanita berbaju merah melihat Qin Feiyang, matanya tiba-tiba berbinar. Dia buru-buru menyapanya dan membungku, Tuhan, kamu di sini lagi. Tiga hari yang lalu, ketika Qin Feiyang datang untuk menjual jamu pertama, wanita inilah yang menerimanya. N. Qin Feiyang berkata dengan suara rendah dan serak. Tuhan, tolong ikuti saya. Wanita berpakaian merah buru-buru memimpin dan membawa Qin Feiyang ke sebuah ruangan kecil. Ini adalah tempat untuk menerima tamu penting. Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, Tuhan, saya akan menyiapkan teh untuk Anda. Mohon tunggu sebentar. Tidak dibutuhkan. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Minum teh. Dia tidak punya waktu untuk itu. Wanita berbaju merah itu tertegun sejenak sebelum bertanya, Tuhan, apakah Anda di sini hari ini untuk membelinya? Atau apakah Anda akan menjualnya? Menjual. Qin Feiyang mengeluarkan tas kian kunnya dan menuangkan setumpuk besar tanaman obat. Masih banyak. Wanita berpakaian merah itu terkejut. Transaksi tiga hari lalu membuatnya ketakutan. Namun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak tanaman obat. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak, Hitung dengan cepat. Ya ya ya. Wanita berbaju merah itu gemetar dan buru-buru berjongkok di tanah. Saat dia menghitung, dia bertanya, Tuhanku, apakah Anda masih ingin menukar key gathering pills kali ini? Ya. Qin Feiyang mengangguk. Kamu benar-benar orang yang tidak banyak bicara. Wanita berbaju merah itu bergumam dan agak bingung. Bukankah dia baru saja menukar seribu pill tiga hari lalu? Kenapa dia berubah lagi? Apakah pria ini memakan key gathering pills seolah-olah itu adalah makanannya? Namun, setelah berada di pavilion harta karun selama beberapa tahun, dia juga tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Setengah jam berlalu. Wanita berbaju merah akhirnya selesai menghitung. Setelah menghitung dengan cermat, dia memandang Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Tuhanku, tanaman obat ini bernilai seribu lima ratus koin emas. Anda sekarang adalah pelanggan besar pavilion harta karun. Kali ini, saya akan menjual key kepada Anda. Mengumpulkan pil sesuai harga pasaran. Totalnya ada tujuh ratus lima puluh pil. Jika Anda tidak keberatan, saya akan pergi dan mengambilkannya untuk Anda sekarang. Terima kasih. Qin Feiyang berkata dengan ringan. Namun, alisnya, yang ditutupi jubah, mengerutkan kening saat ini. Untuk meniru pukulan pertama, lima ratus key gathering pills dikonsumsi. Untuk meniru pukulan kedua, dua ribu key gathering pills dikonsumsi, yang berarti empat kali lipat biaya pukulan pertama. Jika pukulan ketiga juga biayanya empat kali lipat, maka dia harus menyiapkan delapan ribu pil pengumpul key. Tujuh ratus lima puluh keping jauh dari delapan ribu keping. Aku akan menjual semuanya sekaligus. Qin Feiyang mengambil keputusan. Pada saat ini, wanita berbaju merah menyingkirkan semua ramuan obat dan berbalik untuk berjalan keluar. Tunggu. Qin Feiyang mengulurkan tangan dan berkata, Tuanku, apa yang bisa saya bantu? Wanita berbaju merah kembali menatapnya dengan bingung. Qin Feiyang mengeluarkan taskiankunnya dan menuangkan sisa ramuan obat. Sebagian besar tanaman obat ini relatif langka dan seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus. Adapun wanita berbaju merah, dia benar-benar tercengang. Qin Feiyang berkata, Bantu saya menukar ini dengan pil pengumpul key. Baiklah-baiklah. Wanita berbaju merah itu mengangguk berulang kali. Hari ini dia benar-benar bertemu dengan pelanggan super besar. Setelah menghitung, dia sangat bersemangat. Dia bangkit dan menatap Qin Feiyang, berkata, Tuanku, kumpulan tanaman obat ini bernilai total 3.000 koin emas, setara dengan 1.500 pil pengumpul key. Qin Feiyang berkata, Segera bawakan saya pil pengumpul key. Setelah wanita berbaju merah menyingkirkan ramuan obat, dia segera keluar ruangan. 2.000, 1.500, 3.000 koin emas. Qin Feiyang juga cukup terkejut. Awalnya, dia mengira tanaman obat ini hanya bisa dijual seharga 5.000 koin emas, namun dia tidak menyangka akan dijual seharga 6.600 koin emas. Menjarah ladang obat, uang datang dengan cepat. Sepertinya dia harus menanyakan apakah ada ladang pengobatan lain di dekat kota beruang hitam. Setelah puluhan napas, wanita berbaju merah kembali ke kamar dan menyerahkan tas kian kun kepada Qin Feiyang. Selamat tinggal. Qin Feiyang tidak menghitungnya dan langsung meletakkannya di pelukannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia segera meninggalkan pavilion harta karun. Tapi ada seorang pria besar berbaju hitam yang diam-diam mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, Qin Feiyang sekali lagi masuk ke gang. Saat dia hendak melepas jubahnya, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat. Pria berpakaian hitam itu berdiri di tengah kerumunan di luar gang, melihat sekeliling. Ketika dia melihat Qin Feiyang menoleh, dia tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia melihat sekeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu berbalik dan pergi. Paman Yuan benar, tapi tidak peduli siapa yang kamu hadapi, kamu harus berhati-hati. Mata Qin Feiyang berbinar. Tanpa keraguan, dia menjual ramuan obat dalam jumlah besar, yang telah menarik perhatian para petinggi pavilion harta karun. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, ini adalah yang terakhir kalinya. Dia segera melepas jubahnya, melepas pakaian hitamnya, menggunakan langkah mengumpulkan asap, berlari ke seberang gang, dan segera menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, pria berbaju hitam berbalik dan melihat Qin Feiyang telah menghilang. Dia buru-buru berlari ke gang dan melihat sekeliling. Apakah aku baru saja ditemukan olehnya? Sepertinya orang ini tidak sederhana. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Dia segera kembali ke pavilion harta karun dan memasuki sebuah ruangan mewah. Seorang pria parubaya berbaju ungu sedang duduk di samping meja teh, minum teh. Ketika dia melihat pria berbaju hitam itu, dia bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah Anda melihat wajah aslinya? Pria berbaju hitam itu membungkuk dan berkata, saya tidak berguna. Saya ditemukan olehnya. Tolong hukum saya, Master Pavilion. Retakan. Pria berbaju ungu mengepalkan tangannya. Jejak permusuhan muncul di matanya, dan cangkir teh di tangannya langsung pecah. Pria berbaju hitam itu buru-buru berlutut di tanah, berkeringat banyak. Namun, pria berbaju ungu itu merenung sejenak, dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja. Seseorang yang memiliki begitu banyak tanaman obat jelas bukan orang biasa. Sayang sekali kamu ketahuan. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, Master Pavilion, atas belas kasihan Anda. Pria berbaju hitam mengucapkan terima kasih, membungkuk, dan meninggalkan ruangan. Pada saat yang sama, pria berbaju ungu menutup matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan sedikit keceriaan muncul di sudut mulutnya. Tidak mudah untuk melarikan diri. Saya ingin melihat siapa Anda sebenarnya. Apakah kamu yang merampok ladang obat di pill hall? Dia bergumam pada dirinya sendiri, bangkit, dan meninggalkan ruangan. Qin Fei yang tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung kembali ke restoran. Setelah kembali, dia ingat bahwa dia lupa bertanya pada Pavilion Harta Karun apakah mereka memiliki pill roh binatang. Namun, ketika dia memikirkan harga Beast Spirit Pills, dia merasa tidak berdaya. Pill Beast Spirit tidak hanya mahal, tetapi juga langka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu sangat berharga. Jadi, secara umum, Pavilion Harta Karun tidak akan menjualnya. Mereka hanya akan melelangnya. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Di Ibu Kota Kekaisaran, harga awal dari Beast Spirit Pill adalah 100 ribu koin emas. Setelah beberapa kompetisi, jumlahnya bisa meningkat hingga ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Ini hanyalah angka astronomi baginya. Namun, dia telah berjanji pada Wolf King bahwa dia akan memberinya pill roh binatang. Apalagi dia ingin mendapatkannya secepatnya. Ketika dia cocok dengan Wolf King, dia tidak perlu menebak-nebak lagi. Apa yang harus dia lakukan? Kinfei yang duduk di samping meja teh, mengerutkan kening. Apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan lebih banyak koin emas? Alkimia. Tiba-tiba, matanya bersinar terang. Hanya dengan mempelajari alkimia dan menjadi seorang alkemis, dia akan memiliki persediaan koin emas yang tidak ada habisnya. Persis seperti kumpulan jamu yang dia jual. Jika dia mengolahnya menjadi pill, koin emas yang dia jual setidaknya akan berlipat ganda. Namun, tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, ia harus memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Kedua, dia membutuhkan api alkimia. Ketiga, dia membutuhkan formula pill. Hanya dengan memenuhi semua persyaratan di atas barulah dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang alkemis. Meskipun Kinfei yang mengetahui dasar-dasarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang aspek lainnya. Ini karena ketika dia berada di ibu kota kekaisaran, dia mendalami seni bela diri. Dia tidak menyentuh alkimia sama sekali. Lagi pula, pada saat itu, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mengapa dia perlu membuat pill sendiri? Itu hanya membuang-buang waktu saja. Namun, sekarang berbeda. Dia harus mencari jalan keluar sekarang. Saya sebaiknya pergi ke pill hall dulu dan melihat apakah kekuatan mental saya memenuhi syarat. Dia melakukan apa yang dia katakan. Kinfei yang bangkit dan berjalan menuju pintu. Berderak. Namun, pintunya dibuka terlebih dahulu. 46. Seorang ahli. Kinfei yang berhenti dan menatap pria berpakaian ungu itu. Pupil matanya mengecil. Setelah pria berpakaian ungu masuk, dia melihat tata letak ruangan dan menatap Kinfei yang. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kinfei yang, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Apa? Kinfei yang terkejut. Namun, saat berikutnya, dia seperti kelinci kecil yang ketakutan, mengamati ruangan dengan bingung dan bertanya, di mana Kinfei yang. Cahaya dingin muncul di mata pria berpakaian ungu itu. Dia berkata dengan lemah, bukankah kamu Kinfei yang? Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar mengetahui identitasku? Sebuah pemikiran melintas di benak Kinfei yang. Dia berbalik dan menatap pria berpakaian ungu itu. Dia berkata dengan panik, senior, Kinfei yang adalah buronan keluarga kerajaan. Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah aku mengatakan hal seperti itu? Pria berpakaian ungu itu bertanya. Bukan begitu. Kinfei yang bertanya balik. Nak, kamu pintar, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Pria berpakaian ungu itu memperlihatkan ekspresi mengejek. Kinfei yang berkata dengan cemas, senior, saya sebenarnya bukan Kinfei yang. Ada fotonya di poster buronan. Di dunia ini, ada sesuatu yang disebut pil bentuk ilusi. Pria berpakaian ungu itu berkata dengan lemah. Dia berjalan ke sisi meja teh dan duduk di kursi. Dia memandang Kinfei yang sambil bercanda. Berengsek. Apakah Zhao Suang Er dan Luo King Su mengkhianatiku? Hati Kinfei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak. Aura orang ini sungguh tak terduga. Dia benar-benar seorang raja pertempuran. Jika dia yakin bahwa Kinfei yang adalah Kinfei yang, apakah dia masih akan berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Tentu saja tidak. Dia pasti akan menangkapnya saat itu juga. Namun, orang ini terus menanyakan pertanyaan kepadanya. Jelas sekali dia sedang mengujinya. Saat ini, wajahnya tenggelam. Dia menghadap Pria berpakaian ungu dan menangkupkan tangannya. Senior, aku tahu kamu kuat. Namun, kamu tidak bisa menuduh orang baik. Apakah orang yang merampok ladang pengobatan di Balai Pil adalah orang baik? Pria berjubah ungu itu mencibir. Sepertinya kamu sudah yakin bahwa aku adalah Kinfei yang. Karena itu masalahnya, aku tidak akan membuang waktuku untuk berbicara omong kosong. Aku akan pergi ke istana dan sekarang dan meminta orang-orang di sana untuk memverifikasi identitasku. Ketika mereka mengetahui bahwa saya bukan Kinfei yang, saya berharap senior dapat meminta maaf secara terbuka kepada saya. Kinfei yang mengucapkan kata demi kata. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan marah dan berjalan keluar. Bahkan ini tidak berhasil. Sepertinya dia sebenarnya bukan Kinfei yang. Mata pria berpakaian umu itu berkedip-kedip sambil tersenyum dan berkata, Adik, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu tadi. Pavilion kami. Murid Kinfei yang menyusut. Hanya ada satu jenis orang yang menyebut dirinya pemilik pavilion ini, dan itu adalah pemilik pavilion harta karun berharga. Tapi bukankah dia melepaskan pria berpakaian hitam tadi? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Dia berhenti dan berbalik untuk melihat pria berpakaian umu itu. Dia berkata, Senior, meskipun kamu adalah pemilik pavilion harta karun berharga, kamu tidak boleh bercanda seperti ini. Jika seseorang mendengar apa yang kamu katakan tadi, apakah kamu tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan pada junior ini? Ya ya ya. Pria berbaju umu itu menganggup dan tersenyum, Ini salahku. Kuharap kau bisa memaafkanku. Bagaimana aku harus memanggilmu, adikku? Junior ini adalah Jiang Haotian. Kinfei yang mengucapkan sebuah nama tanpa ragu-ragu. Jiang Haotian. Pria berpakaian umu itu mengerutkan kening. Kenapa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Dengan begitu banyak bahan obat, setidaknya dia memiliki reputasi. Pria berpakaian umu itu berkata, Bolehkah saya bertanya di mana Anda tinggal? Siapa nama orang tuamu? Apa artinya ini? Apakah Anda sedang menyelidiki saya? Kinfei yang mengerutkan kening. Aku hanya penasaran. Tolong beritahu aku yang sejujurnya. Pria berpakaian umu itu tersenyum. Meskipun dia mengatakannya dengan sopan, jelas dia memaksa Jiang Haotian. Meskipun aku bukan anggota paviliun harta karun berharga, aku masih mengetahui satu atau dua hal tentang peraturan paviliun harta karun berharga. Pertama, jangan tanya asal-usul tamu itu. Kedua, jangan bertanya tentang asal-usul sesuatu. Ketiga, jangan ikuti tamu itu. Senior, sebagai master paviliun dari paviliun harta karun berharga, bukankah seharusnya Anda memberi contoh? Mengapa Anda ingin menguji hukum? Kata Kinfei yang. Pria berpakaian umu itu mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, saya tidak menyangka Anda mengetahui aturan paviliun harta karun berharga. Tapi di kota beruang hitam, saya memiliki keputusan akhir. Jika saya ingin Anda menjawab, Anda punya untuk menjawab. Kinfei yang berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu membunuhku. Kalau tidak, aku pasti akan pergi ke kota Yan dan bertanya kepada kepala paviliun master kabupaten Yan. Apakah kamu, seorang master paviliun, benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan? Kamu mendekati kematian. Pria berpakaian umu itu tiba-tiba berdiri, matanya berkedip dingin. Kaulah yang mencari kematian. Saat ini, suara dingin terdengar. Dua gadis masuk ke kamar berdampingan. Itu adalah Luo Qingzu dan Zhao Suwanger. Mengapa kamu di sini? Kinfei yang mengerutkan kening. Salam, Nona. Pria berpakaian umu itu bergidik dan buru-buru membungkuk. Apa? Merindukan. Kinfei yang terkejut. Zhao Suwanger tersenyum main-main dan berkata, Kamu masih belum tahu, kan? Saudari Qingzu adalah putri dari kepala paviliun master di kabupaten Yan. Eh. Kinfei yang terkejut. Sembilan negara bagian dan delapan belas kabupaten. Setiap daerah memiliki empat tokoh terkemuka. Mereka adalah raja daerah, kepala balai master dari Aula Pil, kepala balai master dari Aula Seni Beladiri, dan kepala paviliun master dari paviliun harta karun berharga. Keempat raksasa itu masing-masing mempunyai tugas masing-masing dan mempunyai kedudukan yang setara. Ayah Luo Qingzu, sebagai kepala paviliun harta karun berharga di kabupaten Yan, tentu saja memiliki status yang tinggi. Tidak mengherankan jika lelaki tua yang menjaga ladang tanaman herbal harus bersikap sopan kepada Luo Qingzu. Ternyata dia memiliki latar belakang yang kuat. Wajah Luo Qingzu dingin ketika dia melihat pria berpakaian umu itu dan berkata, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda bertanggung jawab di sini. Celepuk. Pria berpakaian umu itu langsung berlutut di tanah dan memohon, Nona, saya salah. Saya pasti akan berubah. Tolong jangan beritahu kepala paviliun, oke? Luo Qingzu berkata, bagaimana dengan temanku? Pria berpakaian umu itu buru-buru menatapkin Feiyang dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Houtian, saya benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Mohon maafkan ketidaktahuan dan kebodohan saya. Tidak sesederhana itu, kamu baru saja ingin membunuhku. Qin Feiyang berkata dengan penuh arti. Pria berpakaian umu itu segera mengerti dan berkata, saya akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Karena kamu sangat tulus, aku akan memaafkanmu. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Nona, bagaimana menurut Anda? Pria berpakaian umu menoleh untuk melihat Luo King Su. Karena orang yang terlibat tidak ingin melanjutkan masalah ini, aku akan membiarkannya pergi. Kamu sendirian. Luo King Su berkata tanpa ekspresi. Terima kasih nyonya. Pria berpakaian umu itu sangat gembira. Dia buru-buru bangkit dan meninggalkan ruangan, menutup pintu. Tapi sebelum dia menutup pintu, dia menatap Qin Feiyang dengan penuh arti. Qin Feiyang mengalihkan pandangannya dan menatap kedua gadis itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya adalah pria dengan semangat yang gigih. Saya sebenarnya telah diselamatkan oleh kalian berdua dua kali. Sungguh memalukan. Ada apa dengan perempuan? Apakah Anda meremehkan kami? Zhao Suang Er memelototinya dengan tidak senang. Qin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan hormat, saya tidak akan berani. Salah satu dari kalian adalah gadis jenius, dan yang lainnya adalah nona pavilion harta karun. Masa depan. Lidah yang fasih. Keduanya memutar mata ke arahnya. Qin Feiyang terkekeh dan bertanya, mengapa kamu mencari saya? Luo Qingzu berkata, kami akan pergi ke Star Moon City nanti. Kami ingin bertanya apakah Anda ingin ikut dengan kami? Mengapa? Qin Feiyang menggaruk kepalanya dan memandang mereka dengan bingung. Dia menyeringai dan berkata, jangan bilang kalian berdua menyukaiku. Seperti kamu. Kenapa kamu tidak melihat ke cermin? Kedua gadis itu langsung memutar bola matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan pergi. Apa maksudmu? Qin Feiyang terkejut dan menjadi semakin bingung. Oh. Jadi begitu. Segera. Dia bereaksi. Alasan kedua gadis ini mengundangnya ke Star Moon City mungkin karena mereka ingin menjaganya di saat kritis. Terima kasih. Saya menghargai niat baik Anda, tapi saya benar-benar tidak bisa pergi ke kota bintang bulan ini. Gumam Qin Feiyang. Zhao Suang, R. dan Luo Qingzu telah membantunya dua kali. Dia tidak ingin menyusahkan mereka lagi. Yang terpenting, jalan masa depannya penuh dengan bahaya. Semakin dekat mereka dengannya, semakin berbahaya bagi mereka berdua. Pada saat ini, pria berpakaian ungu itu kembali ke kamar dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Saudara Houtian, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu dan Nona saling kenal? Qin Feiyang mengatur emosinya dan berkata dengan senyuman palsu, jika aku mengatakannya lebih awal, bukankah aku tidak akan bisa melihat wajah aslimu? Pria berpakaian ungu itu tertawa malu dan berkata, Saudara Houtian, berikan saya tas semesta itu. Tas alam semesta. Qin Feiyang bingung. Itu adalah tas semesta yang berisi pil pengumpul Ki. Kata pria berpakaian ungu itu. Qin Feiyang melepaskan diri dari pelukannya dan mengerutkan kening, apakah ada masalah dengan tas semesta ini? Ada masalah kecil. Pria berpakaian ungu itu tertawa canggung. Dengan lambayan tangannya, seberkas cahaya putih keluar dari tas semesta. Pertempuran Ki. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa orang ini bisa menemukan tempat ini. Alasannya adalah karena pertempuran Ki ini. Setelah melangkah ke ranah Panglima Perang dan mengaktifkan jiwa pertempuran, Ki yang sebenarnya akan berevolusi menjadi Ki pertempuran. Oleh karena itu, pertempuran Ki dan jiwa pertempuran sangat erat kaitannya. Sama seperti sekarang, ketika pria berpakaian ungu menyimpan Ki pertempurannya di tas semesta, dia bisa mengandalkan jiwa pertempuran untuk melacak lokasi Ki pertempuran ini. Tanpa disadari. Qin Feiyang berkeringat dingin. Jelas sekali. Tiga hari yang lalu, setelah menjual ramuan obat batch pertama, hal itu telah menarik perhatian orang ini. Namun, ia berpikir dengan menjualnya dalam beberapa batch, ia akan mampu melakukannya tanpa gagal. Bagaimana dia bisa begitu naif? Sangat kekanak-kanakan. Di dunia ini, masih banyak orang yang lebih pintar darinya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk meremehkan kecerdasan orang lain. Kesalahan seperti ini tidak boleh terulang lagi di kemudian hari, karena akan mengorbankan nyawanya. Lebih-lebih lagi. Di masa depan, bahkan jika itu berasal dari pavilion harta karun, dia harus memeriksanya di tempat untuk mencegah dirinya ditipu lagi. Pelajaran ini membuat Qin Fei Yang benar-benar sadar dan menyadari kekurangannya. Ia memang bisa mengakali teman-temannya, namun menghadapi generasi tua, terutama para rubah tua, kecerdasannya masih jauh dari cukup. Melihat wajah Qin Fei Yang yang suram dan diam, pria berpakaian umu itu berpikir bahwa dia telah membuatnya marah dan dengan cemas berkata, Saudara Houtian, saya benar-benar minta maaf. Bagaimana Anda ingin saya meminta maaf? Katakan saja padaku. Permintaan maaf ini bukan sekadar permintaan maaf beberapa kata. Poin utamanya adalah kata, Permintaan maaf. 47. Apa? Wajah pria berpakaian umu itu berubah menjadi hijau. Bukankah kamu menyuruhku untuk memintanya? Qin Fei Yang membuka mulutnya, memperlihatkan setegup gigi putih. Aku memang mengatakan itu, tapi kamu tidak bisa. Meminta terlalu banyak. Pria berpakaian umu itu merasa bersalah. Kamu boleh menolak. Lagipula aku akan menemui Luo Qingzu nanti. Qin Fei Yang tersenyum. Maksudnya adalah jika pria berpakaian umu itu berani menolak, dia akan menghasut Luo Qingzu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Pada saat itu, pria berpakaian umu tidak hanya akan kehilangan posisinya sebagai master pavilion, tetapi dia juga akan dihukum berat. Wajah pria berpakaian umu itu berubah muram. Pemuda ini adalah jebakan. Qin Fei Yang berjalan dan merangkul bahu pria berpakaian umu itu. Jangan seperti ini. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa meskipun kamu memberiku sepuluh pil bispirit, itu tidak akan berasal dari kantongmu sendiri, kan? Hati pria berpakaian umu itu bergetar. Dia tidak menyangka anak ini menjadi rubah kecil. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Katakan sesuatu. Desak Qin Fei Yang. Pria berpakaian umu itu mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, tapi kamu harus berjanji kepadaku jika kamu mempunyai kesempatan, kamu akan menyampaikan kata-kata yang baik untukku di hadapan nona muda. Ini masalah kecil. Qin Fei Yang langsung setuju. Juga, ini yang pertama dan terakhir kalinya. Lagi pula, kerugiannya terlalu besar dan mudah bagi petinggi untuk mengetahuinya. Kata pria berpakaian umu itu. Jangan khawatir, saya orang yang mudah dipuaskan. Saya tidak akan meminta koin perak dari Anda di masa depan. Qin Fei Yang tertawa. Mudah dipuaskan. Saya tidak tahu. Pria berpakaian umu itu memutar matanya. Mendesah. Kali ini, dia benar-benar mengalami kerugian ganda. Pria berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil pergi. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia meminta pria berpakaian hitam itu untuk mengantarkan tas kian kun. Setelah mengusir pria berpakaian hitam itu, Qin Fei Yang menghitung dengan cermat. Tepatnya ada seratus ribu pil pengumpul ki dan satu pil roh binatang. Kali ini, dia benar-benar mendapat untung besar. Namun, dia tahu ini semua berkat Luo Qing Su. Bagaimana aku bisa berterima kasih pada mereka? Setelah menyimpan tas kian kun, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Dia menemukan kuas, tinta, dan potongan bambu dan berkonsentrasi pada penyalinan. Dia meniru keterampilan bela diri. Saat ini, dia tidak membawa apa-apa. Dia benar-benar tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Dia hanya memiliki keterampilan bela diri dalam pikirannya. Beberapa ratus napas kemudian. Dengan lambayan tangannya, dia selesai menulis kata terakhir. Ada total dua keterampilan bela diri. Salah satunya adalah keterampilan bela diri tipe pendukung, Gail Steps. Yang lainnya adalah keterampilan bela diri yang mematikan, Mystic Moon Palem. Qin Fei Yang mengambil potongan bambu dan memindainya satu per satu. Dia berkata sambil tersenyum, Kedua keterampilan bela diri ini adalah keterampilan bela diri tingkat sempurna. Jika saya membawanya ke pelelangan, pasti akan menimbulkan hirup pikuk. Mereka pasti menyukainya. Lelang. Tiba-tiba, Qin Fei Yang terkejut. Ya, kenapa aku begitu bodoh? Aku bisa menyalin keterampilan bela diri dan melelangnya. Langsung, Qin Fei Yang tidak bisa menahan kegembiraannya. Pentingnya keterampilan bela diri jelas bagi semua orang. Terutama keterampilan bela diri tingkat sempurna, bahkan keluarga besar kota beruang hitam mungkin tidak memilikinya. Kalaupun ada, paling banyak hanya satu. Namun, dalam pikirannya, ada ratusan keterampilan bela diri tingkat sempurna. Ini hanyalah harta karun yang sangat besar. Dia sedang duduk di atas harta karun, tapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dia masih memutar otak sepanjang hari, memikirkan cara mendapatkan koin emas. Bodoh sekali. Dia buru-buru menemukan sebatang bambu, tetapi saat dia hendak menyalinnya, dia ragu-ragu. Meskipun di ibu kota kekaisaran, keterampilan bela diri tingkat sempurna sangat umum, dan semua keluarga besar memilikinya, kita harus tahu bahwa ini adalah kabupaten Yan. Jika sejumlah besar keterampilan bela diri tingkat sempurna muncul, hal itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tampaknya keterampilan bela diri tingkat sempurna tidak dapat digunakan dengan mudah. Lalu dia akan menyalin keterampilan bela diri tingkat tinggi. Namun, yang membuat kinfei yang kesal adalah dia tidak dapat menemukan keterampilan bela diri tingkat tinggi dalam ingatannya. Di masa lalu, selain keterampilan bela diri tingkat sempurna, dia tidak peduli dengan tingkat keterampilan bela diri lainnya sama sekali, jadi dia tidak mempedulikannya. Siapa yang mengira dia masih membutuhkannya sekarang? Sepertinya aku ingat suatu kali ketika aku bosan, aku melihat beberapa keterampilan bela diri tingkat tinggi. Pikirkan baik-baik. Kinfei yang menutup matanya dan berpikir keras. Setelah berpikir lama, dia akhirnya teringat akan skill bela diri tingkat tinggi yang disebut reckless bullfish. Dia mengambil kuas dan mulai menyalin. Tinju banteng yang ceroboh, hembusan anginnya seperti auman banteng. Ia dikenal karena keganasannya dan merupakan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Setelah menyalin, Kinfei yang memeriksanya lagi dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu berapa banyak koin emas yang dapat dijual dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi di kota beruang hitam. Kemudian, dia menyingkirkan ketiga batang bambu itu, keluar kamar, menutup pintu, dan pergi ke lobi restoran. Setelah bertanya kepada pelayan tentang lokasi keluarga Jiang, dia meninggalkan restoran dan segera pergi ke keluarga Jiang. Namun, ketika dia sampai di keluarga Jiang, dia diberitahu oleh pelayan keluarga Jiang bahwa Luo Qingzu dan Zhao Suang Er telah pergi. Namun, mereka belum lama berangkat, jadi dia masih bisa menyusul. Dia bertanya lagi, dari gerbang kota manakah mereka berdua berangkat. Para pelayan keluarga Jiang memberitahunya bahwa itu adalah gerbang kota barat. Kinfei yang bergegas ke gerbang kota barat tanpa henti. Gerbang kota barat Saat ini, ada dua ekor kuda dan dua gadis cantik duduk di punggung kuda, membentuk pemandangan yang indah. Orang-orang yang lewat di sini tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Bahkan ada beberapa pemuda yang akan naik untuk menyambut mereka. Namun, kedua gadis cantik itu menutup mata terhadap mereka. Mereka sangat kedinginan. Mata mereka melewati gerbang kota dan memandang ke jalan yang ramai, seolah sedang menunggu seseorang. Sesaat kemudian, jejak kekecewaan muncul di mata kedua gadis itu. Luo Qingzu menghela nafas dan berkata, Saudari Suanger, dia tidak akan datang. Ayo pergi. Zhao Suanger berkata dengan marah, orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tunggu. Namun saat ini, teriakan keras datang dari kota. Kedua gadis itu langsung berseri-seri kegirangan. Kinfei yang berlari ke depan kedua gadis itu secepat kilat. Zhao Suanger mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, saya pikir kamu tidak akan datang. Kinfei yang tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Kalian berdua telah membantuku, jadi aku pasti harus datang untuk mengantarmu pergi. Sampai jumpa. Keduanya tercengang. Kinfei yang mengeluarkan dua batang bambu dan menjejalkannya ke tangan Zhao Suang. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih telah membantuku. Aku tidak punya sesuatu yang berharga, jadi aku menyiapkan hadiah kecil. Kuharap kamu tidak keberatan. Hem. Zhao Suanger mengerutkan kening dan membuka potongan bambu itu. Saat dia melihat isinya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Melihat ini, jejak keraguan muncul di mata Luo King Su. Dia mengambil potongan bambu lainnya dari tangan Zhao Suang dan melihatnya dengan hati-hati. Tubuh halusnya juga membeku. Dia sebenarnya memberikan teknik seni bela diri yang sempurna sebagai hadiah. Orang ini terlalu boros, bukan? Tahukah dia nilai teknik seni bela diri yang sempurna? Melihat ekspresi kedua gadis itu, Qin Fei Yang segera menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan nilai teknik seni bela diri yang sempurna di kabupaten Yan. Mungkin di kota Yan, teknik seni bela diri yang sempurna jarang ditemukan. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Zhao Suanger menggelengkan kepalanya dan hendak mengembalikan potongan bambu itu kepada Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang sudah berbalik dan berjalan menuju gerbang kota dengan langkah besar. Tanpa menoleh ke belakang, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, wanita cantik, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Selain itu, ingatlah untuk lebih memikirkanku ketika kamu punya waktu. Luo Qingzu dan Luo Qingzu segera memutar mata. Terima kasih. Zhao Suanger diam-diam berkata dalam hatinya. Latar belakang keluarga Luo Qingzu sangat termasyur. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan teknik seni bela diri yang sempurna. Tapi dia hanyalah anak dari keluarga kecil. Tidak peduli apa, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memperjuangkannya. Baginya, teknik seni bela diri yang sempurna adalah sebuah mimpi. Qin Fei yang kini telah memberinya dua teknik seni bela diri yang sempurna. Setidaknya itu akan membuat perjuangannya berkurang selama beberapa tahun. Jadi, dia sangat berterima kasih. Siapa kamu? Luo Qingzu juga bergumam di dalam hatinya. Teknik seni bela diri yang sempurna, bahkan keluarga besar kota Yan dan kota Bintang Bulan akan menyembunyikannya seperti harta karun. Tapi orang ini, dia membagikan dua di antaranya bahkan tanpa mengedipkan mata. Tanpa latar belakang keluarga tertentu, mustahil melakukan hal itu dengan mudah. Lebih-lebih lagi, kata-kata pada gulungan bambu itu kuat dan kuat, seperti naga terbang dan burung phoenix menari. Energi roh sangat menindas. Hanya orang yang telah membaca banyak buku dan puisi serta berpengetahuan luas yang dapat menulisnya. Tapi bukankah Qin Fei yang adalah orang desa? Bagaimana dia bisa menulis kata-kata yang begitu hidup? Tiba-tiba, dia merasa tubuh Qin Fei yang ditutupi selubung misterius, tampak tak terduga. Saudari Suanger, ayo pergi. Aku mempunyai firasat bahwa kita akan segera bertemu dengannya lagi. Luo Qingzu tertawa. En, Zhao Suanger mengangguk. Keduanya menyingkirkan gulungan bambu dan menarik kendali. Kedua kuda itu meringkik dan membawa mereka pergi. Pada saat yang sama, Qin Fei yang bergegas ke pavilion harta karun. Tapi saat dia memasuki aula, seorang pemuda berpakaian ungu menabraknya. Bang. Keduanya bertabrakan. Qin Fei yang mundur tiga langkah. Pemuda berpakaian ungu itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Asteris, 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 asteris. Pemuda berpakaian ungu mengutup di tempat, segera bangkit, dan menatap Qin Fei yang apakah kamu tidak punya mata. Kamu berani bertemu Lao Zi, percaya atau tidak, Lao Zi akan membunuhmu. Mu Fei. Qin Fei yang sedikit terkejut. Seperti kata pepatah, musuh ditakdirkan untuk bertemu. Ini memang benar. Mu Fei melihat Qin Fei yang terdiam, tapi menatapnya dengan aneh. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Lao Zi? Cepat minta maaf pada Lao Zi, atau aku akan mencungkil mata anjingmu. Meminta maaf. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Kamu pikir kamu ini siapa? Qin Fei yang hendak berbicara, tapi suara menghina terdengar lebih dulu. Pemuda berpakaian ungu lainnya, dikelilingi oleh beberapa penjaga, berjalan ke pavilion harta karun dan datang ke sisi Qin Fei yang. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qin Fei yang, tersenyum dan berkata, Saudaraku, jangan takut padanya, dia hanya seorang pengecut. Jiang Wei. Qin Fei yang tercengang. Ternyata itu adalah seorang kenalan lama. Mu Fei mengerutkan kening dan mencibir, Jiang Wei, apakah dia ayahmu? Kamu sangat usil. Kamu salah orang, aku bukan ayahnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dengan sangat serius. Engah. Para penonton di dalam dan di luar tertawa terbahak-bahak. Apakah perlu bersikap menghina? Namun, wajah Jiang Wei menjadi sangat merah. Tuan muda, orang ini terlalu tidak peka. Anda membantunya dengan niat baik, tetapi dia menghina Anda seperti ini. Lumpuhkan saja dia. Tuan muda, orang inilah yang datang mencari nona. Beberapa pelayan di sebelahnya berbisik dan menghasut, semuanya dengan tatapan tidak ramah. Jiang Wei mengangkat alisnya, menatap Qin Fei yang dari atas ke bawah sejenak, dan tiba-tiba berkata, Aku bertanya-tanya mengapa kamu terlihat begitu akrab. Ternyata malam itu di hutan, kamu berdiri di samping sepupuku. Katakan sejujurnya, apakah kamu teman sepupuku? Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu kita juga berada di pihak yang sama. Jiang Wei tersenyum cerah, berbalik dan mundur beberapa langkah. Melihat Qin Fei yang lagi, dia langsung berubah menjadi musuh, melambaikan tangannya dan berteriak, Tunggu apa lagi? Pukul dia sampai mati. 48. Qin Fei yang melirik beberapa pelayan dan senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Bang. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan energi sejatinya seperti seekor naga. Bang bang bang. Beberapa pelayan menyemburkan darah di tempat dan terbang keluar. Ada banyak orang di luar dan mereka tidak dapat mengelak tepat waktu dan terhempas ke tanah. Tempat ini tiba-tiba dipenuhi ratapan. Jiang Wei dan Mu Fei tercengang. Energi sejati. Dia sebenarnya adalah seorang master bela diri. Yang lainnya juga tercengang. Perubahan penampilan Qin Fei yang sedikit pucat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ilmiah. Karena itu, semua orang yang hadir mengira bahwa dia hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Mereka masih khawatir saat melihat beberapa pelayan menerkamnya barusan. Tapi mereka tidak menyangka orang ini begitu tertutup. Saat semua orang terkejut, Qin Fei yang memandang Jiang Wei. Suara mendesing. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Jiang Wei. Tangan besarnya seperti cakar elang, langsung mencengkram leher Jiang Wei. Ah! Saudaraku, selamatkan hidupku. Aku salah tadi. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Jiang Wei berteriak ketakutan, hatinya berdebar-debar. Saat dia berteriak sekuat tenaga, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul jari Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Mu Fei juga masuk ke dalam kerumunan dan siap melarikan diri. Berhenti di sana. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Dia tidak melihatku, dia tidak melihatku. Mu Fei menghibur dirinya sendiri dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mu Fei, apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Qin Fei Yang berbicara lagi. Tubuh Mu Fei gemetar dan berjalan keluar dari kerumunan dengan patuh. Dia berdiri di sana dengan tangan terkatup dan sangat gugup. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, saya orang yang sangat berakal sehat. Beri saya masing-masing 100 ribu koin emas dan saya akan melepaskan masalah ini. 100 ribu. Belum lagi Mu Fei, bahkan orang-orang di sekitar mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana hal ini masuk akal? Ini hanyalah perilaku seorang bandit. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, kenapa Anda tidak bisa mengeluarkannya? Mu Fei memohon, kakak, 100 ribu koin emas, benar-benar tidak ada cara lain, bisakah kamu menguranginya sedikit? Jiang Wei juga buru-buru menganggup dan berkata, ya, 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 mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi kali ini. Saya berjanji akan pergi mengelilingi Anda saat kita bertemu lagi nanti. Jangan jatuh ke tanganku lagi. Enyahlah. Begitu Qin Fei Yang melonggarkan cengkramannya, Jiang Wei segera jatuh ke tanah. Mu Fei berlari keluar dari treasure pavilion seolah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Namun, Jiang Wei tidak dapat berdiri. Dia berteriak pada para pelayan dengan bingung dan jengkel, mengapa kamu tidak datang untuk membantuku. Beberapa pelayan itu berlari mendekat, menangkap Jiang Wei, lalu berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Anak muda, kamu benar membiarkan mereka pergi. Itu benar, salah satu dari mereka adalah tuan muda dari klanmu, sementara yang lainnya adalah tuan muda dari klan Jiang. Bahkan jika kamu seorang master bela diri, kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Sebaiknya kau segera pergi. Mereka berdua terkenal pendendam. Mereka pasti akan membawa orang untuk mencari masalah denganmu nanti. Kerumunan di sekitarnya memberi nasihat. Terima kasih atas perhatian Anda. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dia melihat ke arah anggota staff di sebelahnya dan berkata, bahwa saya menemui master pavilion. Lihat master pavilion. Anggota staff itu mengerutkan kening dan bertanya, bolehkah saya bertanya bagaimana cara memanggil tuan muda? Bisakah Anda membuat janji dengan master pavilion terlebih dahulu? Jadi itu tuan muda Jiang. Mohon maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berjalan mendekat. Semula. Dia ada di atas. Ketika dia mendengar keributan di bawah, dia turun untuk melihatnya. Dia tidak mengira itu adalah tuan muda ini. Setelah datang ke sisi Qin Fei Yang, dia melihat ke arah anggota staff dan memarahi, tuan muda Jiang ini adalah tamu tuan pavilion, jangan kasar. Wajah pria itu berubah dan buru-buru berkata, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung tai. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum dan mengikuti pria besar berpakaian hitam itu menaiki tangga. Saya tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah tamu master pavilion. Tidak heran dia meremehkan Mu Fei dan Jiang Wei. Itu tidak benar. Apakah ada orang yang bermarga Jiang di kota beruang hitam kita? Semua orang bingung. Di lantai dua, di ruang VIP. Pria berpakaian ungu itu sedang minum teh dengan santai, tetapi ketika dia melihat Qin Fei Yang masuk, dia langsung memuntahkan seteguk teh. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia menggoda, Tuan pavilion, saya tahu Anda sangat ingin bertemu dengan saya, tetapi Anda tidak perlu terlalu bersemangat, ini membuat saya sedikit tersanjung. Kata-kata ini hampir membuat pria berpakaian ungu itu mengeluarkan seteguk darah tua. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Qin Fei Yang, dari mana dia mendapat ide bahwa dia bersemangat. Dan dari mana dia mendapat gagasan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Apakah menjadi begitu narsis itu menyenangkan? Fiuh! Dia menghela nafas panjang, menatap pria berpakaian hitam itu, dan melambaikan tangannya, kamu boleh keluar. Ya! Pria berpakaian hitam itu membungkuk dan pergi, menutup pintu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Master Pavilion dikalahkan. Wajahnya merah, dan dia ingin tertawa tetapi tidak berani. Pria berpakaian ungu itu kembali ke tempat duduknya dan bertanya dengan lemah, bukankah kamu bilang, Anda tidak meminta saya setengah koin perak. Kenapa kamu ada di sini sekarang? Eh! Qin Fei Yang tercengang. Dia duduk di hadapan pria berpakaian ungu dan berkata, Apakah menurutmu aku di sini untuk memerasmu? Bukan begitu. Pria berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Sebenarnya, aku cukup baik. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengeluarkan gulungan bambu, dan meletakkannya di atas meja teh. Persetan dengan kebaikanmu. Pria berpakaian ungu itu memandangnya dengan jijik, bangkit, mengambil gulungan bambu, dan membukanya. Eh! Teknik seni bela diri yang unggul. Dia memandang Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ini memang teknik seni bela diri yang unggul, tapi ini bukan untukmu. Saya ingin meminta Anda membantu saya melelangnya. Lelang! Pria berpakaian ungu itu tertegun sejenak dan bertanya, Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah, Lisi, masuklah. Pria berpakaian ungu itu berteriak ke pintu. Pria berpakaian hitam memasuki ruang VIP lagi, membungkuh, dan berkata, Master Pavilion, apa perintah Anda? Ambil ini dan lelang. Pria berpakaian ungu itu melemparkan gulungan bambu itu. Cepat! Qin Fei Yang menambahkan. Lisi menangkap gulungan bambu itu, memandang Qin Fei Yang sambil berpikir, lalu berbalik dan melangkah pergi. Saudara Hautian, kamu bahkan bersedia melelang teknik seni bela diri yang unggul. Tampaknya latar belakang keluargamu tidak sederhana. Pria berpakaian ungu itu tertawa. Bisakah kamu berhenti mencoba mendapatkan informasi dariku? Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Saat berhadapan dengan orang seperti ini, dia harus selalu waspada. Kalau tidak, jika dia tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke dalam perangkap. Oke, oke, oke. Aku tidak akan bertanya apapun. Ayo, minum teh. Pria berpakaian ungu itu terkekeh. Pemuda ini cukup waspada. Jiang, pergilah ke sini. Sekitar setengah jam kemudian, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari luar. Tangan pria berpakaian ungu yang memegang cangkir teh berhenti sebentar, lalu dengan tenang meminum teh sambil melihat reaksi Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang duduk di sana dengan tenang, seolah dia tidak mendengar apapun. Saudara Hautian, sepertinya ada seseorang di luar yang memanggilmu. Pria berpakaian ungu itu tidak bisa tidak mengingatkannya. Ada anjing di mana-mana di kota beruang hitam. Jika saya harus keluar untuk melihat setiap kali mereka menelepon, maka saya akan sibuk sampai mati. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Eh, pria berpakaian ungu itu tercengang. Jiang, bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengapa kamu bersembunyi di dalam dan tidak berani keluar? Biarku beritahu, jangan berpikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi. Aku akan memblokir pintu hari ini. Jika kamu punya nyali, jangan keluar selama sisa hidupmu. Mu Fei dan Jiang Wei berdiri di luar, berteriak tanpa menahan diri. Di belakang mereka, ada seorang pria kekar berdiri di sana. Mereka semua berpenampilan galak, dengan tangan disilangkan di depan dada dan mata penuh penghinaan. Bahkan leluhur bela diri dari keluarga ada di sini. Tampaknya mereka berdua serius kali ini. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Para pejalan kaki di jalan dan pelanggan pavilion harta karun berkumpul dan berdiskusi. Sesaat kemudian, dong dong, ada ketukan di pintu. Masuk. Kata pria berpakaian ungu itu. Pria berpakaian hitam itu mendorong pintu dan masuk ke kamar. Dia memegang tas kian kun di tangannya dan menyerahkannya kepada pria berpakaian ungu. Gulungan bambu telah dilelang. Koin emasnya ada di dalamnya. Berikan padanya. Pria berpakaian ungu itu menunjuk ke arah Qin Fei Yang dengan mulutnya. Pria berpakaian hitam berjalan di depan Qin Fei Yang dan tersenyum. Tuan Muda Jiang, ini ada 100 ribu koin emas. Silakan periksa. Banyak. Qin Fei Yang terkejut. Pria berpakaian hitam itu berkata, harga totalnya adalah 110 ribu koin emas. Tapi kita harus mengambil komisi. 110 ribu koin emas. Anda hanya mengambil 10 ribu koin emas sebagai komisi. Itu terlalu banyak. Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa sakitnya. Sebenarnya, dia tahu tentang sistem komisi dari Tresor Pavilion. Mereka mengambil sepersepuluh dari total harga. Artinya, 100 ribu koin emas berarti 10 ribu komisi. Awalnya, 110 ribu koin emas berarti 11 ribu komisi. Pavilion harta karun telah memberinya diskon dan mengurangi seribu. Tapi sekarang, yang paling dia kekurangan adalah koin emas. Belum lagi 10 ribu koin emas, meskipun itu 100 koin emas, dia akan merasa tertekan. Pria berpakaian ungu itu memandangnya dan berkata dengan tidak sabar. Oke, oke, jangan mengeluh. Kalau kamu mengubahnya sekarang, aku akan memberimu harga pasarnya. Kata Qin Fei Yang. Tidak apa-apa. Berikan semuanya padaku. Mereka semua. Pria berpakaian ungu itu tertegun dan tersenyum pahit. Sepertinya pilki pengumpulan pavilion harta karunku akan dibeli olehmu cepat atau lambat. Dia menatap pria berpakaian hitam itu lagi dan berkata, Pergi dan gantikan untuk dia. Ya, pria berpakaian hitam itu membungkuk dan mundur. Tok-tok. Tapi kemudian, ada ketukan lagi di pintu. Siapa ini? Pria berpakaian ungu itu bertanya. Pintu didorong terbuka. Dua pria parubaya masuk satu demi satu. Pria berpakaian ungu itu sedikit terkejut. Dia memandang Qin Fei Yang dengan makna yang dalam. Dia bangkit dan menyapa mereka dengan senyuman. Tuan Mu Jia, Tuan Jiang Jia, angin apa yang membawamu ke sini hari ini? Yang mulia. Hati Qin Fei Yang bergetar. Pria berpakaian ungu mengingatkannya bahwa dua pria di depannya adalah penguasa Jiang Jia dan penguasa Mu Jia. Tuan Jiang Jia tersenyum. Saudara Pei, kali ini kami datang ke sini tanpa malu-malu karena kami ingin meminta bantuanmu. Tuan Mu Jia memandang Qin Fei Yang dan berbisik. Saudara Pei, apakah nyaman untuk berbicara sekarang? Kata pria berpakaian ungu itu. Tentu saja nyaman. Saudara Hautian bukanlah orang luar. Keduanya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Lalu mereka menganggup dengan sopan kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga tersenyum. Tuan Jiang Jia memandang pria berpakaian ungu itu dan berkata, Saudara Pei, saya tidak tahu apakah Anda memiliki salinan seni bela diri yang baru saja Anda jual. Kalau iya, kami rela membelinya dengan harga tinggi. Tuan Mu Jia menganggup. Namun, wajah pria berpakaian ungu itu menjadi gelap. Dia berkata dengan suara rendah, Saudaramu, Saudara Jiang, kalian tahu aturan paviliun harta berharga kami. Kami tidak akan pernah meniru keterampilan bela diri di belakang pemiliknya. Kalian meminta terlalu banyak. 49. Di permukaan, kata-kata pria itu sepertinya mengutuk keduanya. Tetapi kenyataannya, dia sedang berbicara dengan Qin Fei Yang. Dia tidak ingin Qin Fei Yang salah paham bahwa paviliun harta karun memiliki salinan seni bela diri pribadi. Agar tidak mempengaruhi hubungan mereka. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga diam-diam menghela nafas lega. Dia mengira Tuan Mu dan Tuan Jiang datang untuk mengganggunya, tetapi ternyata mereka datang hanya untuk membeli seni bela diri, yang merupakan peluang bagus untuk menghasilkan uang. Pada saat ini, Li Xi masuk ke kamar dan melihat suasana pemandangan, ada yang tidak beres. Dia menyerahkan tas kiangkun kepada Qin Fei Yang dan berdiri diam. Qin Fei Yang menghitung barangnya dan menyimpan tas kiangkun. Dia bangkit dan tersenyum. Tuan Mu Jia, Tuan Jiang Jia, keterampilan bela diri itu milikku. Jika Anda benar-benar menginginkannya, maka aturlah harga lelang. 110 ribu koin emas milikmu. Benar-benar. Keduanya terkejut. Pantas saja mereka curiga, itu karena Qin Fei Yang terlihat terlalu lemah. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki keterampilan seni bela diri? Namun, pria berbaju ungu itu mengerutkan kening, ketidaksenangannya jelas terlihat di wajahnya. Qin Fei Yang tersenyum. Tentu saja, jika kamu menerima harga ini, aku akan menyalinnya untukmu sekarang. Bagus. Aku akan memberimu 110 ribu koin emas segera. Keduanya masing-masing mengeluarkan tas kiangkun dan menaruhnya di atas meja teh. Jelas sekali, mereka datang dengan persiapan. Kata Qin Fei Yang, Tuan Pavilion, saya akan meminjam kuas, tinta, dan potongan bambu Anda. Ya, pria berbaju ungu itu menganggup kosong. Qin Fei Yang tidak melihatnya, dia langsung menuju meja, membuka potongan bambu kosong, mengambil kuas dan berkonsentrasi menyalin. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang sopan. Pria berbaju ungu itu mendengus, dia melihat keduanya dan bertanya, Bukankah kamu ada di pelelangan? Kata Tuan Jiang, saya menerima kabar itu setelah pelelangan selesai. Saya juga. Tuanmu mengangguk. Untung saja pemilik ilmu silat tersebut masih ada, jika tidak maka perjalanan ini akan sia-sia. Pria berpakaian ungu itu memandang pria berpakaian hitam itu dan bertanya, Lisi, siapa yang mengambilnya? Pria berbaju hitam itu menjawab dengan hormat, Tuan Pavilion, ini keluarga Ling. Pria berpakaian ungu itu tiba-tiba mengerti. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang akhirnya berhasil menyalinnya. Begitu dia berhenti menulis, penguasa Mujiya buru-buru berlari dan memindai teks di potongan bambu. Mata mereka berangsur-angsur bersinar. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sudah cukup, ambillah. Terima kasih. Keduanya menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, masing-masing dari mereka mengambil sebatang bambu dan bergegas pergi. Aneh. Qin Fei Yang melihat punggung Patriark Jiang, hatinya penuh keraguan. Dia memandang pria berpakaian ungu dan bertanya, Master Pavilion, bukankah keluarga besar kota beruang hitam memiliki keterampilan bela diri yang sempurna? Hah. Pria berpakaian ungu itu mendengus dan kembali ke tempat duduknya, mengabaikan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berjalan ke meja teh dan mengambil tas kiankun. Setelah menghitung sebentar, dia mengeluarkan 20 ribu koin emas dan menumpuknya di tanah. Dia tersenyum dan berkata, Master Pavilion, ini komisinya. Mohon terima. Melihat ini. Pria berpakaian ungu itu tersenyum. Anak ini cukup peka. Bagaimanapun, ini adalah pavilion harta karun. Qin Fei Yang dan Tuan Mu Jia membuat kesepakatan pribadi di depannya. Itu tidak menghormati dia dan treasure pavilion. Faktanya, terus terang, treasure pavilion akan mendapat komisi lebih sedikit. Inilah yang membuat pria berpakaian ungu tidak puas. Tapi selama Qin Fei Yang mengambil komisi, lain ceritanya. Ehem. Pria berpakaian ungu itu terbatuk. Lisi mengerti dan buru-buru menyimpan 20 ribu koin emas itu. Pria berpakaian ungu itu tersenyum dan berkata, Saudara Houtian, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kamu begitu sopan? Qin Fei Yang berkata, karena kamu tidak sopan, kembalikan padaku. Senyuman di wajah pria berpakaian ungu itu menegang. Dia terbatuk dan berkata, kota beruang hitam hanyalah sebuah kota kecil. Seni bela diri yang sempurna jarang terjadi bahkan di kota besar. Bagaimana keluarga di sini bisa memilikinya? Hanya ada satu jenis seni bela diri di keluarga mereka. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Keluarga Ling dan Mu Jia tidak memilikinya. Tetapi keluarga Jiang mendapat dukungan dari Master Pavilion. Bagaimana mungkin mereka tidak memilikinya? Ini. Pria berpakaian ungu itu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Master Pavilion adalah anggota keluarga Jiang, ada berbagai hubungan halus. Singkatnya, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang Anda dan saya berhak untuk diskusikan. Tak kentara. Mata Qin Fei Yang berbinar. Hubungan antara keluarga Luo Qing Zhu sungguh membingungkan. Dalam hal ini, ini juga masuk akal. Ada tiga keluarga besar di kota beruang hitam. Mereka adalah keluarga Jiang, keluarga Mu, dan keluarga Ling. Ketiga keluarga besar tersebut bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Mereka seperti api dan air. Namun karena kekuatan mereka tidak jauh berbeda, mereka tidak bisa menekan dua lainnya dan memimpin. Kali ini, keluarga Ling mendapatkan tinju banteng dan menguasai dua jenis seni bela diri yang unggul. Kekuatan keseluruhan mereka pasti akan berlipat ganda. Keluarga Jiang dan keluarga Mu secara alami tidak bisa duduk diam dan bergegas ke pavilion harta karun untuk membeli tinju banteng. Dengan cara ini, mereka tidak akan dipisahkan oleh keluarga Ling. Yang memikirkan hal ini baik-baik. Qin Fei Yang dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seni bela diri yang dianggap remeh sebelumnya dapat mengubah situasi kota beruang hitam. Terlihat seberapa besar kesenjangan antara kabupaten Yan dan ibu kotanya. Dia tidak terus tinggal. Qin Fei Yang mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari ruang VIP dan pergi ke lantai pertama. Perjalanan ini sangat berharga. Pertama-tama, dia menghasilkan banyak uang. Selain ratusan ribu key gathering pills, dia juga memiliki tambahan 200 ribu koin emas. Kedua, dia mengetahui bahwa nilai seni bela diri jauh melampaui perkiraan awalnya. Dia berpikir bahwa seni bela diri yang unggul paling banyak akan dijual dengan harga puluhan ribu koin emas. Hasilnya dijual seharga 110 ribu koin emas. Jika itu adalah seni bela diri yang sempurna, bukankah itu akan terjual jutaan, atau bahkan lebih. Gunung dan sungai, tidak ada jalan, tapi ada cahaya di ujung terowongan. Sekarang dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan koin emasnya. Di luar, Jiang Wei dan Mu Fei masih berteriak. Kepala keluarga Jiang dan kepala keluarga Mu juga tidak pergi. Setelah menanyakan alasannya kepada keduanya, mereka langsung marah. Bahkan berani menindas putra mereka, pria Jiang ini benar-benar tidak punya mata. Ayah, dia keluar. Ayah, ini dia, dia hampir membunuhku. Jiang Wei dan Mu Fei tiba-tiba menunjuk ke pintu pavilion harta karun, cahaya dingin yang kuat melintas di mata mereka. Bagaimana mungkin dia? Kepala keluarga Jiang dan Mu Fei melihat dan mata mereka tiba-tiba melebar. Baru saja di ruang VIP, pria berbaju ungu hanya menyebut saudara Hautian dan tidak menyebutkan nama keluarga Qin Fei yang Lisi juga tidak melakukannya. Jiang Wei dan Mu Fei hanya tahu bahwa orang yang menindas mereka bermarga Jiang. Oleh karena itu, baru sekarang kepala keluarga Mu dan Mu Fei mengetahui bahwa pria Jiang inilah yang menjual seni bela diri kepada mereka. Ayah, ayah harus memberinya pelajaran yang bagus. Ya, orang seperti ini, jika kamu tidak memberinya rasa pahit, dia tidak akan mengetahui berat badannya sendiri. Jiang Wei dan Mu Fei sama sekali tidak menyadari kelainan pada ekspresi ayah mereka. Mereka dengan bangga memandang Qin Fei yang seolah berkata, Nak, kamu begitu sombong, sekarang kamu sudah mati. Qin Fei yang keluar dari pavilion harta karun dan berdiri di atas tangga. Dia memandang kedua leluhur itu dan mengerutkan kening. Dua leluhur, apa maksudmu dengan ini? Kepala keluarga Jiang bertanya, Bolehkah aku menanyakan nama adik laki-lakiku? Jiang Hautian, kata Qin Fei yang. Itu benar-benar orang yang sama. Kepala keluargamu dan kepala keluarga Jiang saling memandang, wajah mereka sedikit malu. Kata kepala keluargamu, Adikku, bolehkah aku bertanya, bagaimana kamu dan anakku bisa terlibat konflik? Aku baru saja tidak sengaja menabrakmu Fei dan dia menyerang dan memarahiku. Dia juga mengancam akan membunuhku. Adapun Jiang Wei, dia datang dengan sekelompok pelayan. Ketika dia mendengar bahwa aku adalah teman Luo Qingsu, dia memerintahkan para pelayan untuk memukuliku sampai mati. Dua tuan, saya hanya ingin bertanya, di siang hari bolong, mereka begitu sombong. Apakah ada hukum di kota beruang hitam? Qin Fei yang memandang kedua tuan itu, nadanya agresif. Jiang Wei berkata dengan marah. Kentut, jelas sekali, kamu bilang kamu ayahku, jadi aku perintahkan para pelayan untuk memukulmu. Mata kepala keluarga Jiang dingin. Kepala keluarga Jiang, saya tidak mengatakan itu, Mu Fei yang mengatakannya. Saat itu, saya menyangkalnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada semua orang. Qin Fei yang menunjuk kerumunan di sekitarnya. Melihat tampangnya yang merasa benar sendiri, orang-orang di sekitarnya berusaha menahan senyuman di wajah mereka. Kepala keluarga Jiang menjadi marah, ujung tombaknya tiba-tiba menunjuk ke arah Tuan Mu Jia, dia berteriak. Ini anakmu yang baik, jika kamu memang tidak memiliki kemampuan, katakan saja padaku, aku akan membantumu mengajarinya. Tuan Mu Jia mencibir, anjing tua Jiang, putramu bukanlah hal yang baik, kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan tentang aku. Pencuri tuamu, katakan lagi. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku mengatakannya? Oke, kamu punya nyali, dalam game berburu besar sebulan, aku akan membuatmu jiamu terlihat bagus. Jangan berpuas diri, masih belum diketahui siapa yang akan terlihat bagus. Mu Fei, kembalilah bersamaku. Jiang Wei, pulanglah bersamaku. Kedua Tuan itu bertengkar, meneriaki Jiang Wei dan Mu Fei, lalu berbalik dan pergi dengan marah. Jiang Wei dan Mu Fei berdiri di sana dengan bodoh. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mencari Jiang Haotian untuk melunasi rekening? Kenapa kedua orang tua ini bertengkar duluan? Mereka tidak hanya bertengkar, tapi juga pergi. Apa yang masih kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu di jalan. Kedua Tuan itu memelototi Jiang Wei dan Mu Fei. Keduanya tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka buru-buru mengikuti. Dua ahli alam leluhur bela diri yang mereka bawa tidak berani keberatan, mereka dengan cepat berbalik dan mengejar mereka. Eh! Qin Fei yang tercengang. Kerumunan di sekitar mereka juga tidak pulih dalam waktu yang lama. Itu dia. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan memberi pelajaran pada Jiang Haotian, mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, tetapi hasilnya tidak ada apa-apanya. Bukankah ini terlalu lucu? Semua orang memandang Qin Fei yang... Singkatnya, dia mengalihkan api perang, membuat kedua lord saling bertarung, tapi dia, sumber bencana, diabaikan sama sekali. Bagaimana kepala anak ini bisa begitu pintar? Jiang Haotian. 50. Menghadapi pujian semua orang, Qin Fei yang tidak merasa berpuas diri sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa Patriar klanmu dan Patriar klan Jiang tidak ada hubungannya dengan dia. Kedua klan telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dan dendam mereka sangat dalam. Insiden hari ini hanyalah sebuah sumbu yang membuat kedua leluhur klan menemukan cara untuk melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan pintar atau tidaknya. Setelah bertanya-tanya tentang lokasi Pill Hall, dia pergi dengan langkah besar. Meskipun dia tidak kekurangan koin emas sekarang, dia masih ingin menguji apakah kekuatan mentalnya memenuhi syarat atau tidak. Bagaimanapun juga, melelang keterampilan bela diri bukanlah rencana jangka panjang. Alkimia adalah jalan keluar yang sebenarnya. Pill Hall terletak di distrik kota timur, seluas sekitar seribu kaki. Ada banyak aula, dan itu luar biasa. Pill Hall di sini juga memiliki tangga batu. Sebenarnya, tujuan dari tangga batu itu adalah untuk menghentikan manusia. Lagi pula, di kota kecil seperti kota beruang hitam, sebagian besar penduduknya adalah manusia. Jika mereka semua ikut berpartisipasi dalam ujian, bukankah Pill Hall akan sibuk? Jadi, Pill Hall memikirkan cara untuk menggunakan 999 tangga batu sebagai ujian pertama agar manusia mengetahui betapa sulitnya dan mundur. Jika seseorang benar-benar naik ke puncak dengan tubuh Fana, bahkan jika dia tidak memiliki bakat dalam alkimia, dia tetaplah seorang jenius kultivasi yang layak untuk dikembangkan. Saat itu musim panas. Di tangga batu yang panjang itu banyak orang yang menaikinya. Mereka semua manusia yang memiliki mimpi. Selama mereka mencapai puncak, mereka bisa terlahir kembali dan terbang ke langit. Sayangnya, kenyataannya kejam. Banyak orang yang sudah lelah sebelum sampai di tengah gunung. Hanya seorang seniman bela diri yang memiliki harapan. Qin Fei Yang berjalan seolah sedang terbang, melewati satu demi satu orang. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mencapai puncak. Ada seorang lelaki tua berpakaian putih duduk bersila di atas. Merasakan seseorang datang, dia membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang sebentar. Dia bertanya, Anda adalah Jiang Haotian? Ya, benar. Qin Fei Yang mengangguk. Orang tua berbaju putih berkata, anak muda, kamu sangat baik. Tapi di sini, kamu harus menurunkan statusmu. Karena jika kamu ingin menjadi seorang alkemis, memiliki otak saja tidak cukup. Saya mengerti. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Ikut denganku. Orang tua berjubah putih itu berdiri dan membuka pintu aula utama. Dia memanggil Qin Fei Yang dan melangkah masuk. Di luar istana ada pemandangan yang mempesona. Namun dekorasi di dalam istana sangat sederhana. Selain beberapa kursi, hanya ada sebuah altar. Ada kristal ditempatkan di atas panggung. Itu seukuran telapak tangan dan memiliki tepi yang berbeda. Sinar matahari menyinari ubin transparan di langit-langit, memberikan kilau yang menyilaukan. Orang tua berkulit putih berdiri di samping altar dan memandang Qin Fei Yang. Letakkan tanganmu di atas batu kristal. Jangan gunakan kisejatimu dan jangan gunakan terlalu banyak kekuatan. Tutup saja matamu dan bermeditasi. Batu kristal itu secara otomatis akan menyerap kekuatan spiritualmu. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan menekankan tangannya pada kristal itu. Perasaan dingin langsung datang dari telapak tangannya. Segera setelah dia memejamkan mata, hatinya tenang seperti air, dan memasuki kondisi meditasi. Perlahan-lahan kristal itu memancarkan sinar cahaya. Tapi ini sangat umum terjadi. Bahkan jika manusia menekan tangannya ke atasnya, kristal itu akan bersinar. Itu karena setiap orang mempunyai kekuatan spiritual. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa kuat atau lemahnya mereka. Sekitar 10 napas berlalu. Berdengung. Batu kristal itu tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya yang kuat. Kekuatan spiritual tingkat 1. Orang tua berkulit putih memusatkan pandangannya dan mulai menantikannya. Faktanya, kekuatan spiritual tingkat 1 sudah memenuhi syarat untuk memurnikan pil. Namun pencapaiannya terbatas. Namun kini, cahaya batu kristal itu masih semakin kuat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan spiritual anak ini bukan hanya level 1. Berdengung. 10 napas berlalu. Batu kristal itu bergetar lagi dan cahayanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan spiritual tingkat 2. Mata lelaki tua berkulit putih itu berbinar dan dia menantikannya. Berdengung. Segera. Batu kristal itu bergetar untuk ketiga kalinya dan cahayanya semakin kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Pria tua berbaju putih itu mengangguk. Namun tidak lama kemudian, batu kristal itu bergetar lagi. Ini adalah keempat kalinya. Orang tua berkulit putih tidak bisa lagi tenang. Mata tuanya bersinar. Hanya ada selusin orang yang memiliki kekuatan spiritual tingkat 4 di seluruh balai pil kota beruang hitam. Namun dari segi kekuatan spiritual, anak ini sudah dianggap salah satu yang terbaik. Hasil. Sebelum dia menyelesaikan pemikirannya, batu kristal itu bergetar lagi dan cahaya yang menyala-nyala menyinari seluruh istana. Kekuatan spiritual tingkat 5. Pria tua berbaju putih itu gemetar dan mengepalkan tinjunya. Matanya menyala-nyala karena gairah. Mungkinkah dia bertemu dengan seorang jenius alkimia kali ini? Sudah bergetar 5 kali. Qin Fei Yang juga sangat bersemangat. Meski dia memejamkan mata, dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia tahu sedikit tentang tes kekuatan spiritual. Semakin banyak batu kristal bergetar, semakin terang cahayanya. Ini berarti kekuatan-kekuatan spiritualnya lebih tinggi. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa kekuatan batinnya benar-benar bisa mencapai tingkat 5. Lebih penting lagi, dia tidak merasakan sedikitpun kelelahan. Dengan kata lain, kekuatan-kekuatan rohaninya jauh lebih dari itu. Batu kristal itu terus menyerap kekuatan spiritualnya. Astaga! Segera, batu kristal itu bergetar untuk ke-6 kalinya. Kekuatan spiritual tingkat 6. Orang tua berbaju putih gemetar dan bergumam, dibalik pil kota beruang hitam, hanya satu orang yang mencapai kekuatan spiritual tingkat 6. Sepertinya saya benar-benar menemukan harta karun kali ini. Dia buru-buru menutup pintu dan kembali ke sisi Qin Fei Yang. Dia menatap batu kristal itu. Berdengung! Getaran ke-7 terjadi. Lelaki tua berhati putih itu hampir melompat keluar dari dadanya. Kekuatan spiritual tingkat 7. Bahkan di kota Yan, dia adalah salah satu yang terbaik. Ini adalah harta karun. Saya harus segera memberitahu ketua balai. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan mengeluarkan kristal seukuran telur. Saat dia memasukkan trukinya, seberkas cahaya keluar. Setelah beberapa saat, bayangan virtual muncul. Itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya 7 kaki, alisnya tajam seperti pedang. Ada bintik-bintik rambut putih di pelipisnya. Dia telah mengalami banyak hal dan memiliki aura yang mendominasi. Namanya Luo Xiong. Dia adalah ketua balai pil kota beruang hitam. Luo Xiong bertanya, Feng tua, mengapa kamu mencariku? Lelaki tua berbaju putih itu berkata dengan tergesa-gesa, segera datang ke ruang ujian. Untuk apa? Luo Xiong bingung. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Setelah lelaki tua berbaju putih itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan bayangan virtual itu dengan cepat menghilang. Dengeng dengungan. Saat ini, batu kristal itu bergetar untuk ke delapan kalinya. Cahaya yang mekar membuat hampir mustahil bagi orang untuk membuka mata. Kekuatan spiritual tingkat delapan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan di seluruh kabupaten Yan, hanya ada satu orang seperti ini. Pria tua berkulit putih itu menjadi sangat gila. Dia bahkan ingin memelukin Feiyang dan memberinya beberapa ciuman. Pada saat yang sama, hati Keiyang tidak bisa tenang. Kekuatan spiritual tingkat delapan. Bahkan di ibu kota, dia jenius dalam alkimia. Yang paling membuatnya bersemangat adalah hingga saat ini, kekuatan spiritualnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini berarti itu. Kekuatan-kekuatan spiritualnya lebih dari level delapan. Tidak. Saya belum berencana memasuki pil hol. Saya tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak, saya pasti akan terjerat oleh orang-orang dari pil hol. Pada saat ini, tubuh Keiyang bergetar hebat. Dia berpura-pura kekuatan rohaninya abis. Dia menarik tangannya dan memegangi kepalanya. Dia tampak putus asa. Namun, saat dia menarik tangannya, batu kristal itu bergetar lagi. Berengsek. Keiyang mengutup dalam hatinya. Apakah ada orang yang menggodanya seperti ini? Dia sudah menarik tangannya. Dia benar-benar melakukannya lagi. Dia bahkan tidak bisa bersikap low profile. Dia memandang lelaki tua berbaju putih itu. Seperti yang diharapkan. Ekspresi lelaki tua berkulit putih itu sangat berlebihan. Kedua bola matanya hampir keluar. Anak ini sebenarnya memiliki kekuatan spiritual tingkat sembilan. Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mundur. Keiyang berbalik dengan tenang dan menyelinap menuju pintu. Berhenti. Tapi saat ini, pria tua berkulit putih itu tiba-tiba meraung. Dia berbalik dan menatapnya. Mata tuanya bersinar terang. Tubuh Keiyang menegang. Dia segera tahu ada sesuatu yang tidak beres. Orang tua ini pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah hari ini. Uhuk-uhuk. Keiyang terbatuk-batuk dan berkata sambil tersenyum, Senior, pasti ada yang salah dengan batu kristal itu. Jadi, tolong jangan menganggap serius apa yang kamu lihat tadi. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu dengan marah seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Berderak. Tapi tiba-tiba, pintu didorong terbuka. Luo Xiong berdiri di luar pintu. Melihat Kin Feiyang bergegas ke arahnya, dia mengerutkan kening. Kamu datang tepat pada waktunya. Kin Feiyang sangat gembira. Dia melangkah keluar dari pintu dan hendak melarikan diri. Tuan Kuil, hentikan dia. Tetapi pada saat ini, lelaki tua berkulit putih itu tiba-tiba berteriak. Huff. Luo Xiong mendengus dingin dan meraih pakaian Kin Feiyang dengan backhand-nya. Lalu, dia melemparkan Kin Feiyang ke aolah utama. Kin Feiyang berguling di depan lelaki tua berpakaian putih itu seperti bola. Luo Xiong mengikutinya ke aolah dan menutup pintu. Dia memandang Kin Feiyang dengan tidak ramah dan hendak bertanya kepada lelaki tua berkulit putih itu tentang situasinya. Tuan Kuil, saya hanya meminta Anda untuk menghentikannya. Saya tidak meminta Anda untuk membuangnya. Tapi lelaki tua berbaju putih itu menatapnya dengan marah. Dia buru-buru membantu Kin Feiyang berdiri dan berkata dengan prihatin, Adik, apakah kamu baik-baik saja? Guru Kuil kita memiliki temperamen yang buruk, jadi jangan berdebat dengannya. Apa? Luo Xiong tercengang. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia buru-buru berkata, Senior, masih ada yang harus kulakukan. Bisakah kamu mengizinkanku? Tidak. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata dengan serius, kamu memiliki kekuatan mental tingkat sembilan. Hanya dengan memasuki pil hol bakatmu tidak akan terbuang sia-sia. Kekuatan mental tingkat sembilan. Luo Xiong terkejut. Kin Feiyang memandang Luo Xiong dan merasa getir. Dia berkata kepada lelaki tua berbaju putih itu, Senior, saya sudah bilang pasti ada yang salah dengan kristal itu. Jika Anda tidak percaya, kita bisa coba lagi. Pria tua berkulit putih itu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa anak ini menyangkal bakatnya. Dia merenung sejenak. Ia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan memuaskanmu. Gantilah dengan kristal lain dan coba lagi. Tetapi jika kamu benar-benar memiliki kekuatan mental tingkat sembilan, kamu harus tetap berada di aula pil. Ya ya ya. Kin Feiyang mengangguk seolah sedang menumbuk bawang putih. Orang tua berbaju putih mengeluarkan kristal baru dari kantong kian kun miliknya dan memberi isyarat kepada Kin Feiyang untuk menekannya. Setelah Kin Feiyang menekan tangannya, kristal itu bergetar. Kin Feiyang diam-diam tertawa. Dia segera menarik tangannya dan mengusap kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo, senior, aku tidak tahan lagi. Kepalaku pusing. Apa? Orang tua berkulit putih itu terkejut. Mungkinkah ada yang salah dengan kristal itu? Senior, bolehkah aku pergi sekarang? Kin Feiyang bertanya. Orang tua berkulit putih itu masih bingung. Dia secara naluriah mengangguk. Langsung, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.